Intro Intinya untuk pertemuan kali ini kita langsung masuk ke Bab Mokaddimah Baik sebelumnya yang pernah belajar Tufatul Adfal Atau Jazari Atau kitab-kitab tajud siapa aja? Yang Ikhwan siapa aja? Yang Ikhwan ada Empat, lima Yang ibu-ibunya ada yang pernah belajar ya? Banyak ya, banyak master semua Tapi ibu, kalau begitu Mungkin karena Tapi bukan pemula lah ya Ada yang pernah, ada yang baru belajar tajud gak? Bener-bener baru belajar Ada gak? Pengajar semuanya ya? Nah, kalau pengajar semuanya insya Allah bisa agak lebih cepat Ya Penyampaiannya beda dengan para pemula Seperti itu Karena untuk pengajar semuanya insya Allah bisa Lebih cepat, jadi mungkin paling akan lebih banyak tanya jawab Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan Langsung saja Kalau ada yang tanyakan langsung saja Ketika saya berbicara Kemudian ada yang tidak jelas Atau yang ingin ditanyakan Dipersilakan langsung Kemudian ditanyakan Seperti itu Jadi tidak perlu Tidak perlu menunggu sesi tanya jawab Tidak perlu menunggu sesi tanya jawab Seperti itu Sudah siap insya Allah? Ada yang udah hafal tufat tufat latfalnya? Belum? Ya Di buku ada Jadi lafatnya dipakai Gunakan saja yang ada disini Di halaman ke Sembilan Romawi ya Halaman sembilan Romawi yang di buku Sampai halaman ke Tiga belas Romawi Itu maten Isi dari kitab Yang akan kita kupas tuntas Isi dari kitab yang akan kita kupas tuntas itu Jadi itulah yang disebut Maten atau kitab Mengzumatitu Fatil Atfal Dari halaman sembilan Romawi Sampai halaman tiga belas Lafatnya insya Allah Ini sudah dipilih Ada beberapa lafat yang berbeda Sudah kami cantumkan di catatan kaki Tapi kalau nanti setoran Usahakan lafat asli Bukan lafat catatan kakinya Diusahakan lafat asli Lafat yang di atas Bukan yang di catatan kaki Ada mungkin yang pernah Menghafal Urutannya agak beda Ketika setoran disini Tinggal disesuaikan saja Tinggal disesuaikan Saja Seperti itu Angka sembilan Romawi Halaman sembilan Romawi Sampai halaman tiga belas Romawi Ada ya semuanya Dicek dulu Sebelum dikasih nama bukunya Khawatirnya ada Catatan yang keliru Karena ada beberapa yang terbalik Ada yang mengirimkan Ulang ada yang beli Terus kemudian ada yang kebalik Jadi silahkan Dicek dulu Khawatirnya ada Kekeliruan dalam Cetakan Baik kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Dibuka halaman Ke Satu Mbak Mokaddimah Ya powerpoint Dengan syarahnya Saling melengkapi Sebetulnya Tapi kalau kita pegang Syarahnya saja Mencukupi Hanya nanti Untuk bagian yang awal ini Ada beberapa penjelasan Yang tidak ada di kitab Atau tidak ada di syarah Butuh ke powerpointnya Jadi saling melengkapi Dua modul ini Insyaallah Saling melengkapi Beliau mengawali kitab ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Jadi nanti yang setoran Tufatul Adfal Setelah mendoakan syaykh Setelah mengucapkan Hamdallah Biasanya kalau setoran Riwayat Atau pengambilan sanad Ketika kita mau baca Atau ketika guru yang membacakan Maka biasakan untuk Hamdallah terlebih dahulu Atau bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Sumbha salatu wassalam Ala rasulillahi Muhammadu Ala alihi wasabi ajma'in Kemudian kita doakan Syekhnya Biasanya kalau kami dulu Diajarkan Telah berkata misalnya Telah berkata Syekh al-imam Sulaiman al-Jamzuri Rahimahullah ta'ala Doanya biasanya Semoga Allah SWT memberikan manfaat Dari ilmu-ilmu beliau Jadi Syekh al-imam Sulaiman al-Jamzuri Rahimahullah ta'ala Itu adalah bagian doa Kemudian Juga dengan ilmu-ilmu antum Dengan ilmu orang-orang yang soleh Baik yang masih hidup Ataupun yang sudah Meninggal Fiddarain Di dua tempat Maksudnya yang masih hidup Dan sudah Meninggal Seperti itu Baru kemudian setelah itu Kita baca Bismillah Bismillah yang merupakan Bagian maten Jadi bukan Bismillah mengawali Pembacaannya Bismillah yang merupakan Bagian dari maten Kalau mau setoran Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena lafad Bismillah ini Asli tulisan dari As-Syeikh Sulaiman al-Jamzuri Jadi baca basmalah Kalau Jazari Para ulama beda pendapat Apakah diawali dengan basmalah Atau tidak Tapi kalau Tufatul Adfal Sepakat Di kitab-kitab syarah pun Semuanya ada Basmalahnya Begitu ya Kita sudah tahu semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Dengan menyebut nama Allah Nah beda Kami memulai Ar-Rahman Dengan nama Allah Dengan menyebut nama Allah Kami memulai Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ar-Rahman Itu adalah kasih sayang Allah Untuk Seluruh makhluknya Adapun Ar-Rahim Merupakan kasih sayang yang Allah Berikan khusus Untuk orang-orang Beriman Itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Jadi Al-Nazim mengawali syair ini Dengan mengucapkan Basmalah Artinya beliau Menyusun Bait-bait syair ini Dengan mengharap Keberkahan Atau memohon Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Basmalah Selain itu Beliau juga Memulai syair Dengan Basmalah Untuk mengambil teladan Berkuduah Kepada kitabullah Kenapa? Karena Al-Quran Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Awal ayat Al-Quran itu kan Bismillahirrahmanirrahim Maka para ulama mengatakan Ketika kita akan menulis Sebuah buku Maka ikutilah Sebagaimana yang Telah Allah lakukan Ketika kemudian Menyusun kitabnya Ketika Allah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memulai kalamnya Maka dia mengucapkan Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka begitu pula kita ketika Akan memulai tulisan Akan memulai perkataan Usahakan Memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Juga sebagaimana hadith Dari Rasulullah S.A.W Kulu amrin Zibalin Layubdawfihi Bismillahirrahmanirrahim Fahuwa aqtawaw Abtar Fahuwa aqtawaw Abtar Jadi Setiap Hal Atau setiap urusan Yang tidak Dimulai dengan Basmalah Maka dia akan Terputus Akto Atau Abtar Terputus Terputus itu Maksudnya apa? Maksudnya adalah Hilang keberkahan Jadi para ulama Menafsirkan Makna terputus Disitu artinya adalah Hilang keberkahan Namun disini Hadith disini Hanya menjelaskan Kulu amrin Zibalin Zibalin itu Artinya apa? Yang memiliki Kebaikan Jadi Memulai Kewajiban Atau mulai Sesuatu yang Sunnah Sesuatu yang baik Disunnahkan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Bila kita Melakukan Akan melakukan Yang makruh Lalu kemudian Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Makruh Mengawali Yang makruh Dengan basmalah Maka Membaca basmalahnya Saja sudah makruh Bagaimana Jika ada orang Yang Melakukan sesuatu yang haram Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka Mengucapkan Basmalahnya Haram Begitu Jadi Yang disyariatkan Mengucapkan basmalah Hanya sesuatu Yang baik Kewajiban Yang sunnah Atau sesuatu Yang mubah Tapi dia masih Dalam kategori Kebaikan Maka itu Hukumnya Sunnah Dapat pahala Tapi kalau yang Sesuatu makruh Baca basmalah Makruh Sesuatu yang haram Baca basmalah Haram Begitu Demikian Kemudian As-Syaikh Al-Imam Sulayman Al-Jamzuri Rahimahullah Ta'ala Mengawali Baitnya Dengan mengatakan Yaqulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Sulayman Huwal Jamzuri Yaqulu Akan berkata Raji Orang yang berharap Rahmah Artinya adalah Kasih sayang Al-Ghufur Artinya yang maha Pengampun Dauman Selamanya Siapa orang yang akan berkatanya Sulaiman Hua Dia adalah Al-Jamzuri Orang Jamzuri Jadi disini Beliau An-Nazim Memperkenalkan kepada kita Memperkenalkan kepada kita Dengan mengatakan Yaqulu Akan ada Seseorang yang berkata Kenapa Enggak Aku Kenapa Enggak Saya akan berkata Kenapa Kalau dalam bahasa Arab Kalau diterjemahkan Secara letterlijk Dia terjemahnya kayak gimana Dia akan berkata Iya kan Kenapa Enggak aku akan berkata Ini Dalam bahasa Arab Antara Saya Dengan dia Ketika kita mengucapkan sesuatu Itu ada rasa yang berbeda Jadi Kalau orang yang sering mengucapkan Saya akan berkata Saya akan berkata Dalam Rasa bahasa Arab Itu dia terkesan Membanggakan diri Orang yang membanggakan diri sendiri Jadi orang yang Bisa dia ini Pede Atau sangat pede Atau dia juga bisa Membanggakan dirinya Itu orang yang Selalu mengucapkan Saya berkata Saya berkata Maka beliau mengucapkannya dengan Akan ada orang yang berkata Ini dalam rasa bahasa Arab Menunjukkan ketawaduan Bukan Enggak pede Bukan Tapi beliau menunjukkan ketawaduan Seperti itu Ya Menunjukkan ketawaduan Dan kemudian dilanjutkan Orang yang berharap Kasih sayang Rahmat artinya Kasih sayang Rahmah Kasih sayang Al-Ghufur Yang maha pengampun Al-Ghufur itu Ghofaroh artinya mengampuni Sebetulnya bukan mengampuni Kalau secara bahasa Ghotoh Menutupi Jadi kalau Ghofar itu Allah yang maha menutupi Kesalahan Itu namanya Ghofar Cuma Kasih sayangnya Allah itu Sudah ditutupi Tidak dihisab Dan malah diganti Pahala Itu luar biasanya Sudah ditutupi Tidak dihisab Mendapatkan Pahala Ada lafad lain yang mirip Ghofar Yaitu Al-Afu Maaf Para ulama beda pendapat Mana yang lebih utama Apakah Ghofar Atau Afau Intinya sama Memampuni Atau memaafkan Kalau intinya demikian Dauman selamanya Jadi berharap selamanya Sulaiman Hualjamzuri Maka disini beliau Ingin memperkenalkan Sosok tersebut Nama beliau adalah Sulaiman Nama lengkapnya Di halaman ketiga Sulaiman Bin Hussein Bin Muhammad Shalabi Sulaiman bin Hussein Bin Muhammad Julukan beliau adalah Al-Afandi Afandi itu artinya Cerdas Ini dari guru beliau Yang namanya Sheikh Mujahid Ahmadi Dari Turki Dijuluki Afandi oleh gurunya Ini orang Afandi Ini orang Afandi Cerdas Seperti itu P itu B Depok berarti Dibuk Dibuk Kalau orang Bogor Al-Buguri Orang Jakarta Biasanya dua Kalau enggak Al-Batawi Kemudian Al-Jakarti Al-Batawi Al-Batawi Seperti itu Sama seperti orang Jawa Barat Ada yang menggunakan Nama kota Ada yang menggunakan Nama sukunya As-Sundawi Atau Al-Bantani Seperti itu Ini Kebiasaan orang Arab Memang demikian Itu Wilayahnya Wilayah Tonto Makanya ada At-Tontawi Dari orang-orang Tonto Jamzuri itu Di sekitar Tonto Pinggirannya kota Tonto Cuma dari pusat kota Tonto Jauh dia Masih sekitar Empat mil Seperti itu Itu berkaitan dengan Kelahiran As-Syeh Sulaiman Al-Jamzuri Madhab fitih beliau Adalah As-Syafi'i Dan madhab syafi'i Adalah madhab kebanyakan Para ulama Al-Imam Ibnul Jazari Juga As-Syafi'i Bahkan beliau menyebutkan Seri Muhammad Ibnul Jazari As-Syafi'i Seperti itu Enggak boleh Dipakai ya Seperti itu Ini beliau Madhabnya As-Syafi'i Dan beliau Ini punya seorang guru Namanya Syaih Mujahid Ahmadi Syaih Mujahid Ahmadi Ini seorang Sufi Dari Turki Seorang Sufi Toreqah Atau Toreqat Shadhuliyyah Shadhuliyyah Jadi beliau Sufi Shadhuliyyah Sufi ini Kalau menurut Imam Ibnul Jawzi Ada dua Antum bisa pelajari Lebih jauh tentang Permesoalan Sufi'i atau Tasawuf Dalam kitabnya Ibnul Jawzi Judulnya Talbis Iblis Setengah kitab terakhir Itu ngebahas tentang Sufi Sufi'i yang lurus Sufi'i yang menyimpang Beliau jelasin Kapan Sufi'i itu menyimpang Kapan Sufi'i itu masih di atas Sunnah Jadi gak semua Sufi'i itu Lurus Dan gak semua Sufi'i itu Langsung otomatis jadi wali Enggak Ada yang lurus Ada yang menyimpang Seperti itu Wallahu'a'lam Bis sawab Seperti itu Guru-guru beliau diantaranya Nah disini Agak kurang Ada ya Kalau disyarah Adanya tambahannya di Yang di powerpoint Ada nama guru-guru beliau Cuma memang yang disebutkan Cuma dua Kalau di kitab-kitab Yang disebutkan cuma dua As-Sheikh Nuruddin Al-Mihi Ini yang disebutkan dalam kitab Tufatul Atfal As-Sheikh Al-Mihi Dan yang kedua Sheikh Mujahid Ahmadi Tadi guru Sufi beliau Guru Tasawuf beliau Kemudian beberapa buku yang ditulis Oleh beliau adalah Tufatul Atfali wal Ghilmani Fi Tajwidil Qur'an Ini adalah kitab yang kita pelajari Judul lengkap kitab ini adalah Tufatul Atfali wal Ghilmani Fi Tajwidil Qur'an Apa judul lengkapnya? Tufatul Atfali wal Ghilmani Fi Tajwidil Qur'an Jadi kalau ada yang nanya Belajar kitab atau Tufatul Atfal Atau Tufatul Atfali wal Ghilmani Fi Tajwidil Qur'an Kemudian beliau juga punya syarah Punya syarah untuk kitab ini Ada penjelasannya Jadi beliau nulis penjelasannya sendiri Judulnya Fathul Akfal Bisharhi Tufatil Atfal Jadi beliau nulis juga penjelasannya sendiri Ya seperti itu Ada yang punya Tipis Penjelasannya tipis Ini banyak ngambil dari situ Buku ini gak banyak ngambil dari situ Tapi banyak tambahannya Karena tipis Jadi sederhana sekali penjelasannya Sederhana sekali penjelasannya Kemudian beliau juga punya kitab Al-Fatul Rahmani Bisharhi Kan Zul Ma'ani Itu berkaitan dengan kitab Kiraat Begitu Jadi kalau ada pertanyaan Sebutkan biografi singkat Asyik Sulaiman Al-Jamzuri Kurang lebih nama lengkapnya Tau julukannya Tempat lahir Kemudian guru dan Buku Itu setidaknya Ya Itu setidaknya Seperti itu Ini biografi penulis Yang kitabnya akan kita pelajari Beliau ini seorang ulama Dalam Sebetulnya dalam banyak bidang Cuma memang terkenalnya dalam ilmu Tajwid dan kiraat Dalam ilmu tajwid dan kiraat Dan sayang sekali memang Peninggalan-peninggalan beliau Tidak sampai kepada kita Sedikit Yang sampai kepada kita sedikit sekali Beda sama Imam Ibnul Jazari Imam Ibnul Jazari mungkin 80% peninggalannya masih sampai Walaupun 20% yang lain Masih belum sampai Belum ditemukan Ada yang masih berupa draft Ada yang hanya sebagian Sebagiannya hilang Seperti itu Ini terkait dengan perkataan beliau Yakulu Roji Rahmatil Wafuri Dauman Sulaimanu Hual Jamzuri Kalau ada pertanyaan Kalau ada yang pertanyaan Langsung aja ya Kalau ada yang ditanyakan Langsung saja Jadi tidak perlu menunggu sesi Tanya jawab Termasuknya ibu-ibu langsung aja Kita mau bertanya Kita lanjutkan Ya Fadal Artinya cerdas Afandi artinya cerdas Ini julukan dari guru beliau Syaih Mujahid Ahmadi Jadi yang memberikan julukan adalah Syaih Mujahid Ahmadi Kalau seorang itu membaca ini Harus dengan harokat terakhir juga ya Ya Cara membaca Matan Mangzuma Atau Nazam Itu adalah dibaca harokat terakhirnya Atau ikuti saja harokat terakhir yang ada disana Begitu Kenapa demikian Karena memang demikianlah Cara membaca syair Jadi cara baca syair itu Harokat terakhirnya dibaca Beda sama ngomong Beda sama baca Al-Quran Beda sama baca hadith Umumnya Harokat terakhir gak dibaca Dalam percakapan sehari-hari orang Arab Harokat terakhir gak dibaca Misalnya orang Arab Mau bertanya Dari mana kamu Gak ada min ayna antah Kecuali orang Indonesia yang baru belajar bahasa Arab Orang Arabnya gak ada Belajar Mengucapkan Min ayna antah Min ayna antih Gak ada Yang ada min ayna ant Seperti itu Tapi khusus syair Syair apapun itu Lihat saja huruf terakhirnya Kenapa? Karena dalam syair ada rumus Ada pun syair Tufatul Atfal Ini disusun dengan Kamil Rajaz Rumusnya Mustafailun 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 Yaqulura Ji'afwi Rab Yaqulura Ji'rohmatil Gafuri Dauman sulai Manuhual Jamzuri Rumusnya segitu Harus sama Gak boleh berubah Sama seperti Jazariah Rajaz Kebanyakan yang pendek-pendek Rajaz Begitu Beda sama Shatibiyah Kalau Shatibiyah Kamil Bukan Rajaz Lebih panjang Urutannya beda Jadi seperti itu Jadi kalau untuk bikin syair Dalam bahasa Arab Gak bisa sembarangan Kalau bahasa Indonesia Boleh sembarangan Putus dimain aja Boleh Kalau orang Indonesia Bikin syair itu Bisa begini kan Huruf awalnya panjang Bait pertama panjang Terus bait kudu pendek Bait ketiga pendek Urutannya begitu ya Bentuk piramida Atau bentuk pida-pida terbalik Kalau orang Arab gak bisa begitu Ada susunannya yang Tidak boleh diubah Jadi ada rumuznya Itu di ilmu Arud Ilmu Apa namanya Ilmu syair Seperti itu Ada lagi yang ditanyakan Kalau tidak ada Kita lanjutkan Alhamdulillahi Musalliyan Ala Sama urutannya kan Alhamdulillahi Musalliyan Ala Muhammadin Wa alihi Wa mantala Harus sama Gak boleh berubah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Pujian Pujian itu artinya Asana Kita memuji Sesuatu yang memiliki Kelebihan Dan tidak ada yang Berhak Dan tidak ada yang layak Dipuji selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena Dialah sumber Sumber pujian Dan sumber segala Bentuk Kesempurnaan Dan keistimewaan Begitu Ada pujian Ada syukur Beda atau sama? Ada pujian Ada syukur Beda atau sama? Beda Bedanya dimana? Kalau pujian Itu kita tidak perlu Menunggu seseorang Memberikan sesuatu Kepada kita Kita mau memuji Orang lain Nunggu dikasih dulu Enggak? Enggak perlu Tapi kalau bersyukur Bersyukur artinya apa? Mengucapkan Terima kasih Nunggu dikasih atau enggak? Ya iyalah Nunggu dikasih dulu Masa tiba-tiba Terima kasih ya Makasih atas apa? Beda ya Kalau syukur Asyukur Kalau Alhamdulillah Itu asana Bukan syukur sebetulnya Makanya Puji dan syukur Begitu Harus dua-duanya Seperti itu Kemudian ada kalimat Musolian Kalau diterjemahkan Musolian itu Dengan solawat Aku memuji Allah Dengan solawat Kepada Nabi Ini maksudnya gimana? Kok kayak gak nyambung? Kalau diterjemahin begitu Makanya sebetulnya saya agak kurang suka juga Nerjemahin perkata ya Kalau enggak karena banyak yang minta Karena kalau nerjemahin perkata Enggak nyambung Kalau kita hanya mengandalkan terjemahan perkata Segala puji bagi Allah Dengan pujian Atas Nabi Muhammad Nyambung gak tuh? Enggak nyambung Sebetulnya disini Ada lafad yang Tidak ditulis Istilahnya Ditakdirkan Lafadnya ada Maknanya ada Tapi gak ditulis Begitu Apa itu yang tidak ditulis? Yang tidak ditulis adalah Usolli Jadi sebetulnya Alhamdulillahi Saya memuji Allah Dan aku bersolawat Dengan salawat Atas Nabi Muhammad Begitu Nabi Muhammad bin siapa? Bin Abdillah Bin Abdul Mut Talib Bin Bin Bengong Bin siapa lagi? Sebelum Abdi Manaf Hashim Baru setelah Hashim Abdi Manaf Setelah Abdi Manaf Atasnya? Kusai Taib ya Keatasnya lagi Terus Sampai Nabi Ibrahim Itu Nasabnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa itu salawat? Salawat itu Tergantung siapa yang mengucapkan Maknanya tergantung Siapa yang mengucapkan Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna allaha Wa malaikatuh Yusoluna ala nabi Allah bersolawat Malaikat Bersolawat Kalau Allah bersolawat Artinya apa? Allah mendoakan nabi Bukan Allah memberikan Rahmat Karena Buat apa Allah Berdoa? Kita berdoa pada Allah Ketika Allah bersolawat Artinya Allah memberikan Rahmat pada nabi Ketika malaikat bersolawat Artinya Malaikat memohonkan Istighfar Memohonkan Ampun Dan ketika kita bersolawat Itulah maknanya Ad-doa Jadi kalau kita bersolawat Maknanya doa Tapi kalau Allah yang bersolawat Maknanya Rahmat Dan ketika Malaikat yang bersolawat Maknanya Istighfar Permohonan Ampun untuk nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa alihi Dan juga kepada keluarganya Siapa itu keluarga nabi Atau ahlul bayt Definisi umum Ada definisi khusus Definisi umum Yang namanya ahlul bayt Adalah seluruh Kaum muslimin Sebagaimana Riwayat At-Tabarani Alu muhammadin Kullutaki Yang namanya keluarga nabi Muhammad Itu adalah Seluruh orang bertakwa Begitu Seluruh orang bertakwa Tapi ada makna khusus Makna khusus itu Yang lebih khusus lagi Apa makna khusus? Siapa mereka? Yakni Keturunan Atau kerabat nabi Dan keturunannya Yang tidak berhak Menerima zakat Atau Sodakah Itu makna khusus Jadi ahlul bayt Makna khusus Kerabat nabi Dan keturunannya Yang tidak berhak Menerima sodakah Nah siapa mereka? Para ulama Berbeda Pendapat Menurut Madhab Imam Ash-Shafi'i Adalah seluruh Bani Mutalib Dan seluruh Bani Hashim Pokoknya seluruh Bani Hashim Disebut ahlul bayt Anak keturunannya Disebut habib Untuk laki-laki Disebut Sharifah Untuk perempuan Itu seluruh Keturunan Bani Hashim Begitu Ini menurut Madhab Imam Ash-Shafi'i Ada pun menurut Madhab Imam Malik Tidak seluruh Bani Hashim Terbatas Terbatas Oleh Siapa? Terbatas keluarganya Ali, Akil, Ja'far, Abbas Dan Harif Jadi para ulama Berbeda pendapat Masing-masing punya dalilnya Kalau Imam Malik Lebih mengambil Kehususan Jadi lebih khusus Kalau Imam Ash-Shafi'i Justru mengambil Dalil yang umum Dan itu berlaku Untuk seluruhnya Kalau zaman sekarang Keluarga Nabi Boleh enggak Menerima zakat Atau sodakoh Mayoritas ulama Berpendapat Tetap tidak boleh Ini enggak boleh Tapi kalau hadiah Boleh Jadi kalau kita mau Ngasih zakat Ke Habib Enggak boleh Para habaib Atau para syarifah Tapi kalau niatnya Hadiah Boleh Kalau niatnya Hadiah Boleh Dan mereka Boleh menerima Kalau hadiah Pahalanya sama Karena ke Ahlul Bait Kita mesti Berbuat baik Seperti itu Ahlul Bait Cuma bukan Habib-Habiban Habib asli Keturunan Bukan yang namanya Habib Zaman sekarang kan Ada yang namanya Habib Tapi bukan Habib Berarti dia bukan Keturunan Nabi Begitu Ada pun sebagian Kecil ulama Mengatakan Sudah boleh Sudah boleh menerima zakat Dan sedekah Sebagian kecil ulama Alasannya apa Alasannya karena mereka sekarang Tidak menerima Humus Tidak menerima Seperlima Harta rampasan Perang Zaman dulu Kenapa gak boleh Menerima zakat Kenapa gak boleh Menerima sodakoh Alasannya karena Menerima Seperlima Harta rampasan Perang Kalau zaman sekarang Gak ada Ghanimah Ghanimahnya dapatnya Buat siapa Buat orang-orang yang Perangnya aja gak jelas kan Misalnya ada negara ini Perang sama negara itu Kan bukan atas nama Islam Begitu Kecuali kalau masih Berjuang Berjihad Atas nama Islam Seperti itu Demikian Berkaitan dengan Ahlul Bait Wa'alihi Wasa'apah Wa'alihi Wa'man talah Dan juga seluruh orang yang Mengikutinya Talah Yatlu Tilawatan Tilawah dari kata talah Artinya mengikuti Talah Yatlu Tilawatan Wal'kumari Ida Talah Jadi tilawah itu Bukan baca Kalau baca Tiroah Terus kalau tilawah Artinya apa Mengikuti Maksudnya apa Membaca Mentadaburi Mengamalkan Itu yang dimaksud Dengan tilawah Membaca Mentadaburi Mengamalkan Itu baru tilawah Yang sempurna Jadi kalau Baru baca saja Itu Belum sempurna Tilawah Karena tilawah Dari kata talah Talah Yatlu Tilawatan Wa'man talah Lebih dalam Lebih dalam Karena tilawah Bukan membaca Bukan sekadar membaca Begitu Dua harokat Alihi Karena alih itu Dua harokat Alu Alihi Waba'du Ini pemisah Jadi kalau orang Arab Kalau mau ngomong Ada kalimat pembuka Ada kalimat isi Kalimat pembuka tadi Memuji Allah Bersalawat Itu namanya kalimat Pembuka Kalimat isinya baru disini Setelah Waba'du Setelah Waba'du Baru kalimat isi Apa kalimat isinya Hadan Nazmu Lilmuridi Finuni Wattan Wattan Walmududi Hadan Nazmu Syair ini Lilmuridi Buat para murid Murid dari bahasa Arab Artinya orang yang Menginginkan sesuatu Maksudnya siapa? Para penuntut ilmu Tolib Murid itu artinya Tolib Pelajar Murid dari bahasa Arab Finuni Wattanwini Walmududi Bagi orang-orang yang Menginginkan Bagi para penuntut ilmu Kalau ingin memahami Persoalan Nuntanwin Dan Mad Disini cuma Nuntanwin Dan Mad Akan tetapi Sebetulnya Lebih dari itu Karena disini Tidak cuma Nuntanwin Dan Mad Ada Nun Ada Tanwin Ada Mim Ada Lam Ada Mithlan Mutakoriban Mutajanisan Baru Mad Memang Mad Yang paling banyak Sekitar 40% Kitab ini Berbicara tentang Mad Kiyoknya Keluar Kenapa Sudah masuk lagi Masuk 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 Orang Finuni Wattanwini Walmududi Jadi pada Nun Tanwin Dan Mad Oleh karena itu Disini Hanya membicarakan Hukum Hukum Tajwid Matan Tufatul Atfal Hanya berbicara Hukum Tajwid Bukan Berbicara Huruf Hijaiyah Ketika Sendirian Kalau Huruf Hijaiyah Ketika Sendirian Kita Pelajari Makroj Kita Pelajari Sifatnya Tapi ketika Huruf Hijaiyah Berada Pada Satu Kata Atau Berada Pada Satu Kalimat Istilahnya Tarkib Jadi Hukum Yang Terjadi Dengan Sebab Tarkib Apa itu Tarkib Tarkib Itu artinya Susunan Sebuah Kata Atau Susunan Sebuah Kalimat Huruf Hijaiyah Kalau Dia Sendirian Mesti Sesuai Makroj Mesti Sempurna Sifatnya Misalnya Nun Sifatnya Apa saja Nun Sifatnya Apa saja Makroj Di mana Ada yang Pernah Belajar Makroj Makroj Aslinya Ujung lidah Bertemu dengan Langit-langit Ya En Dan juga Khayshum Makroj Mukammilnya Makroj Penyempurannya Khayshum Sifatnya Jahar Bainiah Atau Tawassut Kemudian Istifal Infitah Idlaqa Idlaqa Dan Gunnah Dan Gunnah Lima Lima Sifat Ini Atau Enam Sifat Ini Ketika Mengucapkan Huruf Nun Mesti Sempurna Enggak Boleh Ada yang Dikurangi En Harus Ada semua Sifatnya Akan Tetapi Ketika Dia berada Pada Satu Kata Atau Berada Pada Satu Kelimat Maka Maka Ternyata Ternyata Ada Sebagian Sifat Yang Hilang Bahkan Makroja Sudah Berubah Misalnya Nun Ketemu Dengan Fa An Fusahum Enggak Lagi Dibaca An Fusahum Makroja Sudah Bergeser Yang Asalnya Di Ujung Lidah Sudah Mulai Mendekat Ke Huruf Fa An Gunahnya Masih ada Tapi Dari Sisi Gunahnya Sudah Berbeda Suaranya Inilah Yang Disebut Hukum Jadi Hukum Itu Perubahan Perubahan Suara Ketika Sebuah Huruf Berada Pada Satu Kata Atau Kalimat Jadi Hukum Itu Sebabnya Tarkib Apa Itu Tarkib Huruf Yang Berada Pada Sebuah Kata Susunan Huruf Yang Berada Pada Sebuah Kata Atau Sebuah Kalimat Nah Disini Pada Kitab Matan Tufat Atfal Hanya Menjelaskan Itu Hanya Menjelaskan Bagaimana Perubahan Perubahan Huruf Ketika Berada Pada Sebuah Kata Berada Pada Sebuah Kalimat Huruf Apa Semua Huruf Semua Hurufnya Kita Bahas Cuma Yang Ada Khusus Babnya Cuma Tiga Bab Nun Bab Mim Bab Lam Karena Tiga Huruf Inilah Yang Istimewa Butuh Pembahasan Lebih Detail Ada pun Huruf Huruf Yang Lain Nanti Mencakup Di Bab Berikutnya Disitu Baru Setelah Itu Persoalan Mad Karena Mad Aslinya Dua Harokat Tapi Dalam Al-Quran Ada Yang Mesti Dibaca Empat Ada Yang Mesti Dibaca Enam Diluar Aslinya Maka Sesuatu Yang Diucapkan Diluar Asli Itulah Disebut Hukum Begitu Jadi Hukum Dan Mad Kalau Sendirian Tetap Dua Ya Kan Mad Kalau Aslinya Tetap Dua Harokat Tapi Ketika Dia Sudah Ada Tarkib Disana Susunan Kata Susunan Kalimat Maka Berubah Menjadi Berubah Menjadi Sesuatu Yang Berbeda Seperti Itu Kemudian Asyik Al-Imam Al-Jamzuri Rahimahullahu Ta'ala Melanjutkan Sammaituhu Bituhfatil Atfali An Syekhin Al-Mihi Yidil Kamali Aku Namakan Kitab Ini Tuhfatul Atfal Yang Kebanyakan Pembahasannya Diambil Dari Hasil Talak Beliau Bersama Salah Seorang Guru Yang Bernama Siapa Al-Mihi Siapa Siapa Itu Asyikh Nuruddin Ali Bin Umar Bin Hamd Bin Umar Bin Naji Bin Fanish Al-Mihi Itu Nama Gurunya Nuruddin Ali Al-Mihi Zil Kamali Dimana Gurunya Ini Digambarkan Sebagai Orang Yang Punya Kesempurnaan Maksudnya Apa Kesempurnaan Kesempurnaan Itu Fisiknya Indah Dalam Artian Kalau Laki-laki Gagah Ganteng Seperti Itu Ilmunya Cerdas Pawasannya Luas Dan Akhlaknya Budi Pakertinya Luhur Ini Yang Disebutkan Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Maka Seakan-akan Beliau Ini Orang Yang Sangat Sempurna Tapi Tentu Saja Kesempurnaan Disini Kesempurnaan Yang Terbatas Karena Kesempurnaan Yang Mutlak Hanya Milik Allah Ada Sebagian Orang Yang Enggak Setuju Ini Biasa Ada Sebagian Orang Yang Sangat Perhatian Terhadap Akidah Wah Ini Udah Rusak Akidah Bahasa Zilkamali Katanya Ya Karena Al-Kamal Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Diubah Jadi Ziljamali Akhirnya Diubah Jadi Ziljamali Sebetulnya Gak Usah Diubah Yang Penting Kita Faham Saja Maksud Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Disini Jelas Tidak Menyamakan Gurunya Dengan Allah Tapi Dali Sisi Manusiawi Kesempurnaan Yang Sifatnya Manusiawi Sama Kalau kita Misalnya Muji Orang Yang Kita Cintai Wah Cantikan Begitu Sempurna Gitu Gak Ada yang Kecantikan Sempurna Selain Allah Sebetulnya Jamal Yang Sempurna Itu Milik Allah Tapi Ketika Kita Mengatakan Seperti Itu Bukan Berarti Kita Nyamain Istri Kita Sama Allah Gak Mungkin Atau Kebaikan Luar Biasa Tidak Ada Yang Lebih Baik Darimu Misalnya Pujian Seperti Jelas Maksudnya Gak Nyamain Dia Sama Allah Maksudnya Secara Manusiawi Begitu Yang penting Kita Faham Bahwa Maksud Dari Lafad Ini Bukan Menyamakan Antara Gurunya Dengan Allah Dan Yang Dijelaskan Oleh Syah Sulaiman Dalam Syarahnya Pun Begitu Jadi Maksudnya Beliau Orangnya Cerdas Puasannya Luas Dari Sisi Fisiknya Juga Bagus Dan Yang Beliau Kagum Itu Akhlaknya Jadi Akhlaknya Itu Kalau Kata Beliau Maksudnya Di Tengah Orang Ramai Begitu Mungkin Kalau Lagi Sendiri Dalam Ini Ini Juga Nyari Lagi Sedih Tetap Bagus Begitu Ini Penjelasan Dari Muridnya Dari Syekh Sulaiman Al Jamzuri Begitu Seperti Itu Jadi Ini Nama Kitabnya Apa Tuhfatul Atfali Wal Ghilmani Fi Tajwidil Quran Sebelum Kita Lanjutkan Kebaik Berikutnya Silahkan Dibuka Modul Ada Penjelasan Tambahan Berkaitan Dengan Sanad Dan Periwayatan Begini Syekh Sulaiman Al Jamzuri Mengatakan Beliau Menulis Kitab Yang Berjudul Tuhfatul Atfali Wal Ghilmani Fi Tajwidil Quran Lafad Lafad Ada Di Tadi Di Halaman Berapa Di Halaman 9 Romawi Sampai 13 Romawi Pertanyaan Antum Percaya Enggak Kalau yang Di Halaman 9 Romawi Sampai 13 Romawi Ini adalah Tulisannya Syekh Sulaiman Al Jamzuri Percaya Enggak Bahwa Yang disebut Oleh Syekh Sulaiman Al Jamzuri Tuhfatul Atfal Itu Isinya Ini Bukan Yang Lain Percayanya Kayak Gimana Salah Satunya Adalah Karena Persoalan Sanad Jadi Kenapa Kita Membutuhkan Sanad Untuk Mengecek Lafad Lafad Asli Atau Tidak Itu Inti Dari Sanad Inti Dari Sanad Itu Untuk Mengecek Apakah Lafad Lafad Asli Atau Tidak Sanad Secara Bahasa Artinya Sandaran Nah Sini Sandaran Ini Sanad Tau Dari Mana Itu Lafad Asli Dari Syekh Sulaiman Al Jamzuri Karena Saya Punya Sandarannya Apa Sandaran Saya Sanad Dari Guru Saya Guru Saya Orang Yang Jujur Tidak Berbohong Maka Saya Percaya Dengan Guru Saya Gurunya Dapet Dari Mana Dari Gurunya Lagi Orang Yang Jujur Juga Maka Diterima Periwayatannya Dapet Dari Tapi Gak Jujur Maka Gak Diterima Periwayatannya Jadi Tidak Setiap Orang Bersanad Diterima Periwayatannya Kenapa Karena Kalau Gak Jujur Gak Diterima Ya Begitu Walaupun Gurunya Jujur Tapi Diterima Diterima Dianya Seperti Itu Jadi Jangan Mentang Punya Sanad Sanad Berentai Sanadnya Ada orang Banyak Sanadnya Misalnya Ada poster Dengan Ustadz Fulan Sanadnya Ditulis Semuanya Di situ Di poster Ada ratusan Sanad Ditulis Semuanya Jangan Kagum Dulu Siapa Fulan Ini Apakah Orangnya Fiqoh Jujur Dobit Atau Tidak Seperti Itu Intinya Sanad 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 Kitab Atau Riwayat Sanad 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 Delapan Delapan Pada Syarah Delapan Romawi Ini namanya Sanad Rantai Ini ada Nama kami Yang paling bawah Kemudian ada Nama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Paling Atas Orang-orang Yang berada Di antara kami Dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Itu namanya Perawi Itu namanya Perawi Seperti itu Sanad 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 yang Paling Tinggi Adalah Sanad Kiraat Sanad Al-Quran Kenapa Karena Ujungnya Bukan Imam Al-Jamzuri Tapi Siapa Allah Al-Quran Itu Allah Ujungnya Bukan Rasul Langsung Allah Karena Itu Kalam Allah Bukan Kalam Rasul Ya kan Kalam Allah Maka Antum Kalau punya Sanad Al-Quran Ujungnya Allah Begitu Oleh karena Itu Sangat Mulia Dan Mesti Amanah Mesti Ilmiah Jangan Sampai Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Diluar Kesepakatan Para Ulama Begitu Mesti Ilmiah Apalagi Itu Sandarannya Allah Pertanggung jawabannya Berat Sekali kan Begitu Kemudian Ada Sanad Kedua Namanya Sanad Apa Sanad Hadith Sanad Hadith Sanad Hadith Itu Di bawah Sanad Al-Quran Kenapa Karena Ujungnya Bukan Allah Tapi Rasul Karena Kalam Rasul Hadith Itu Hadith Itu Kalam Rasul 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 Yang Bersabda Rasul Bersabda Kepada Para Sahabat Para Sahabat Dimeyampaikan Pada Tabin 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 Terus Sampai Kepada Kitab Ada Yang Sudah Dikumpulkan Pada Sebuah Kitab Bukhari Muslim Ahmad Abu Dawud Ada Yang Belum Terkumpul Pada Kitab Istilahnya Musal Salat Bahkan Sengaja Tidak Terkumpulkan Kalau Hadith Musal Salat Itu Ada Ditulis Kitab Tapi Ada Juga Jalur Yang Tidak Pakai Kitab Seperti Itu Namanya Hadith Musal Salat Musal Sal Itu disebut Musal Sal Karena Terus Bersambung Misalnya Begini Rasul Ketika Bersabda Itu Di Waktu Id Rasul Bersabdanya Itu Di Waktu Id Maka Sahabat Tidak Menyampaikan Hadith Ini Kecuali Di Waktu Id Tabi Tidak Menyampaikan Hadith Ini Kecuali Di Waktu Id Maka Disebut Musal Sal Yaumil Id Musal Sal Yaumil Id Ada Lagi Nabi Ketika Bersabda Itu Duduk Seperti Duduk Tawar Ruktau Eh Duduk Iftiras Begini Nabi Itu Bersabda Begini Jadi Para sahabat Mengatakan Dan Saya Melihat Nabi Duduk Demikian Ketika Bersabda Maka Sahabat Menyampaikan Ketabi Duduk Begini Dulu Ketika Baca Hadith Ini Sengaja Pindah Dulu Duduknya Seperti Ini Kemudian Baru Baca Dan Sahabat Itu Meriwayatkan Pada kami Rasulullah Duduk Seperti Ini Ketika Membacakan Hadith Ini Tabi Sampai Gerasi Sekarang Bahkan Ketika Saya Mendengar Langsung Dari Syekh Gauthani Syekh Gauthani Pun Langsung Duduk Seperti Ini Hadith Musal Nabi Duduknya Seperti Ini Ketika Baca Hadith Ini Antum Semuanya Ngikutin Jadi Kita Seperti Ini Mengikuti Sunnah Nabi Ketika Baca Hadith Ini Subhanallah Jadi Duduk Seperti Ini Semuanya Duduk Seperti Itu Semua Disuruh Beliau Dan Beliau Memberikan Pesan Ketika Nanti Kalian Membaca Hadith Ini Kepada Orang Lain Maka Duduk Seperti Ini Juga Dan Suruh Orang Yang Mendengarkannya Duduk Seperti Itu Namanya Musal Ada Berapa Jenis Musal Ada Banyak Sekali Ada Musal Surat As-Sof Para Sahabat Sedang Berkumpul Kemudian Allah Menurunkan Surat As-Sof Biasanya Kan Kalau Sahabat Cuma Bilang Gini Doang Kemudian Nabi Membacakan Surat As-Sof Ketika Menyampaikan Ketabi'in Enggak Bilang Begini Kemudian Nabi Membaca Dari awal Sampai Akhir Enggak Tapi Kemudian Nabi Membaca Dari awal Sampai Akhir Bismillah 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 Surat As-Sof Dibacain Tabi'ut Tabi'in Menyampaikan Genasi Berikutnya Juga Begitu Enggak Selesai Bilang Kemudian Nabi Membacakan Dari awal Sampai Akhir Enggak Tapi Setelah Mengucapkan Kemudian Nabi Membacakan Dari awal Sampai Akhir Bismillah 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 Dari awal Sampai Akhir Surat As-Sof Maka Begitu Guru-guru Kami Ketika Menyampaikan Hadith Ini Kemudian Membacakan Dari awal Sampai Akhir Dibaca Dari awal Sampai Akhir Musal Sal Bisurati Sof Itu Namanya Hadith Musal Sanad Nya Rasul Sallallahu Alaihi Itu Namanya Hadith Musal Yang ketiga Namanya Sanad Kitab Sanad Kitab Itu Kitab Yang ditulis Oleh para Ulama Baik Berupa Syair Baik Berupa Kitab Nasihat Kitab Akhlak Kitab Fikih Kitab Akidah Apapun Itu Itu Namanya Sanad Kitab Nah Kalau Sanad Kitab Ujungnya Berarti Di Siapa Di Penulis Kitab Di Penulis Kitab Kita Sekarang Belajar Tufatul Atfal Penulisnya Siapa Syekh Sulaiman Aljamzuri Maka Sanad Ini Berakhirnya Dimana Di Syekh Sulaiman Aljamzuri Sebagai Penulisnya Kalau Ini Ini Namanya Penjelasan Buku Penjelasan Hukum Hukum Tajwid Tufatul Atfal Berarti Kalau Sanad Buku Ini Ke Siapa Ke Saya Yang Yusun Enggak Ke Imam Aljamzuri Syarahnya Maksudnya Bukan Matennya Kalau Syarahnya Ke Saya Enggak Sampai Ke Syekh Sulaiman Aljamzuri Jadi Antum Bisa Ngambil Sanad Ke Para Penulis Zaman Sekarang Pun Bisa Misalnya Siapa Penulis Yang Produktif Misalnya Ada Penulis Yang Produktif Misalnya Kalau Di Persis Ada Kiyai Aceng Zakaria Yang Beliau Nulis Buku Nahu Dan Saraf Antum Bisa Ambil Sanad Ke Sad Aceng Sad Pengen Minta Ijazah Supaya Saya Dapat Sanad Tulisan Antum Silahkan Gak Apa-apa Minta Masih Hidup Kan Kalau Nggak Hidup Nggak Punya Ijazah Terputus Sanad Menukati Begitu Jadi Boleh Seperti Misalnya Syekh Doktor Wahid Abdussalam Bali Beliau banyak tulisannya kan Beliau itu kadang-kadang Kalau lagi di majlis Saya ijazahkan Seluruh tulisan-tulisannya Pada Antum Penyiasan ad semuanya berarti Untuk tulisan beliau Sampai Dan ini adalah Kebiasaan para ulama Jadi kebiasaan para ulama Kalau mau belajar Kalau mau belajar Atau setelah belajar Itu nggak cukup Udah belajar selesai nggak Pengen minta sanadnya Pengen minta sanadnya Seperti itu Jadi ingin disambungkan sanadnya Disambungkan sanadnya Seperti itu Kenapa Mesti ada Ketersambungan sanad Maka keabsahan sanad Berfungsi untuk Yang pertama Menjaga lafat Supaya lafatnya Nggak Berubah Itu yang penting Kalaupun misalnya Ini buku dicetak Ada perubahan-perubahan Kita tahu Kita sudah dengar langsung Dari penulisnya Ini harus berubah Ini typo Ini nggak tepat Ini salah Jadi kita sudah tahu catatan-catatannya Itu kalau kita langsung Ke penulisnya Kalau penulisnya sudah meninggal Cari ke siapa Ke orang yang sudah mendapatkan Penjelasan masalah lafat itu Dari penulisnya Begitu Ya Seperti itu Dan yang kedua Menjaga cara membaca Tapi ini khusus Untuk Al-Quran saja Kalau selain Al-Quran Nggak ada cara bacanya Jadi disini Nggak ada cara baca Cara bacanya kayak gimana? Ya kayak baca buku aja biasa Tidak ada cara baca khusus Sebagaimana Al-Quran Tapi kalau Sanad Al-Quran Selain menjaga lafat Juga menjaga cara baca Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada Tajwid Makanya harus dijaga cara bacanya Begitu Dan pengambilan Sanad atau periwayatan Berfungsi sebagai izin dari guru Untuk meriwayatkan Untuk menyampaikan ke orang lain Itu izin Izin untuk mengajarkan Dan menerima bacaan Dan lil barokah Kenapa? Karena pada Sanad ada keberkahan Ini yang disampaikan oleh guru-guru kami Jadi dalam Sanad itu ada keberkahan Makanya orang-orang banyak ngambil Nyari Sanad Tapi yang namanya ijazah Itu sebetulnya tergantung ijazah isinya apa? Ada izin meriwayatkan Ada izin mengajar Ada izin membaca Membacakan tergantung isi dari ijazahnya Begitu ya Seperti itu Terus gimana cara pengen dapat Sanad? Ini biasanya yang sering ditanyakan Kalau dauruh-dauruh begini sering ditanyakan Cara dapat Sanad itu mudah Sangat mudah Sanad itu berbeda dengan ijazah selebar kertas Orang bersanad tidak butuh ijazah Orang bersanad tidak butuh ijazah Di zaman Nabi ada ijazah nggak? Nggak ada Tapi para sahabat punya Sanad ke Nabi? Ya punya lah Untuk masing-masing hadis yang berbeda kan Ada ini hadis ini, hadis itu Begitu ya Terus kemudian cara kita tersambung Sanadnya bagaimana? Cara pertama adalah As-Sama' Ini cara supaya tersambung Sanadnya As-Sama' artinya apa? Kita mendengar dari pemilik lafad Kita mendengar dari pemilik lafadnya Kalau pemilik lafadnya sudah wafat Berarti bagaimana? Mendengar dari orang yang telah mendapatkan Sanad Dari pemiliknya itu Saya Sulaiman Al-Jamzuri kan sudah wafat Berarti kita pengen dengar ke siapa? Pengen dengar ke orang yang sudah mendapatkan Sanad dari Saya Sulaiman Yang terputus itu sama Samanya terputus Jadi gak ada sama Gak ada sama untuk Tufatul Atfal Dari Saya Sulaiman Al-Jamzuri Sampai ke beberapa generasi Tidak ada sama Tidak ada sama Makanya para ulama mengatakan terputus Munqatib Tidak ada sama Ini cara yang pertama As-Sama' Tapi nanti ada cara ketiga Nanti ada cara ketiga Ini cara pertama Dan menurut para ulama lul hadith Cara terbaik Atau Sanad terbaik itu adalah As-Sama' Jadi kalau Antum ingin Tahu kualitas Sanad terbaik itu adalah As-Sama' Sanadnya lebih tinggi Antum dengar langsung Misal Tadi saya baca gak? Tadi saya baca matan gak tadi? Maka Setiap lafad yang saya bacakan Antum tersambung Sanadnya sebetulnya Untuk lafad tersebut Faham gak? Jadi Antum sudah tersambung Sanadnya Sudah boleh ngasih Sanad? Sudah Untuk lafad yang tadi didengar Begitu Tadi dengarkan saya baca Bismillahirrahmanirrahim Yaqulu roji rahmatil ghafuri Dauman sulai manuh wal jam zuri Sampai kalimat Sama'i tuhu bi tufatil atfali An syaihinal mihi yidil kamali Sudah kedengaran semuanya kan sampai disitu Berarti Antum sudah punya Sanad untuk kitab tufatil atfal Dari bait pertama sampai bait keempat Sudah tersambung Sanadnya Boleh gak seserit ke orang lain? Boleh Tapi cuma empat bait itu saja Begitu Kenapa? Karena sudah ada As-Sama'i Dan itu derajat Sanad tertinggi Derajat Sanad tertinggi Menurut siapa? Menurut Ahlul Hadith Ada pun menurut Ahli Al-Quran Ahlul Kiro'at Sanad yang tertinggi justru bukan As-Sama'i Tapi Al-Arod Arod itu apa? Arod itu baca Kita yang baca Murid yang baca ke gurunya Itu namanya Arod atau Kiro'ah Arod atau Kiro'ah Jadi bukan yang punya lafad yang baca Tapi yang mau ngambil Sanad Seperti yang dilakukan oleh Imam As-Syafi'i Kepada Imam Malik Mau ngambil Sanad Muatta Kata Imam Malik Hafalin dulu Udah hafal Ya udah tinggal baca silahkan Jadi bukan Imam Malik yang bacanya Tapi Imam As-Syafi'i yang bacanya Ntar Imam Malik cuma ngoreksi doang Ini hadisnya ada yang keliru disini Lafad yang tepat seperti ini Begitu Kalau ada Koreksi Tapi ternyata kata Imam Malik Subhanallah Bahkan hafalanmu lebih baik daripada Daripada penulisnya katanya Memuji Imam As-Syafi'inya seperti itu Pujian untuk Imam As-Syafi'inya Seperti itu Ya Jadi Saking hafalnya Imam As-Syafi'i Jadi Imam As-Syafi'i lebih Imam Malik lebih memilih Murid yang baca Ahli Kiro'at sama Antum ngambil Sanad Al-Quran Gurunya gak pada mau baca Seh saya pengen dapet Sanad Al-Fatihah Al-Fatihah aja Antum bacakan pada kami Gak mau rata-rata gurunya Enak aja saya yang baca Kamu yang baca Tapi ada gak Ahlul Kiro'at yang baca? Ada Misalnya siapa? Sheikh Quraim Roji Sheikh Quraim Roji itu pernah ke Malaysia Daurah Al-Quran Selesai Daurah Beliau baca Al-Fatihah Setelah itu apa? Antum sudah punya Sanad Al-Fatihah semuanya Yang dengar Itu namanya Sanad Sanad Al-Fatihah Begitu Cuma memang karena Al-Quran itu ada cara baca Jelas lebih utama Murid yang baca Karena bisa jadi Gurunya baca Fasih Kita bisa mendengar Oh yang Fasih begini Kita tahu kan Tapi ketika kita menyampaikan ke orang lain Belum tentu Belum tentu ya Gak acak-acakan lah Belum tentu Fasih aja ya Gak sampai acak-acakan amat Tapi cuma belum tentu Fasih Begitu Maka dari itu Kalau kita ingin mengambil Sanad Kiroat Kita yang baca Kita yang baca Kalau kita bacanya cuma Al-Fatihah saja Ya berarti tersambungnya Al-Fatihah saja Kalau kita baca dari awal sampai akhir Maka kita tersambung seluruhnya Kalau kita sebagian baca, sebagian dengar Ya berarti sebagian arat, sebagian sama Yang penting jujur ketika meriwayatkan ke orang lain Ketika ngasih Sanad ke orang lain itu jujur Dulu saya dengarnya cuma 4 bait aja Sisanya apa? Nah sisanya cara yang ketiga Apa itu cara yang ketiga? Al-Ijazah Ijazah itu artinya apa? Izin Misal begini Antum cuma dengar tadi 4 bait gitu ya Cuma dengar 4 bait Habis gitu Jangan antum lah Misalnya ada orang gitu ya Dengar 4 bait Setelah itu Kodarullah sakit Sampai akhir pertemuan Baru dia datang lagi Aduh yang lain udah dengar semuanya Udah sama udah dapet semuanya Dari awal sampe akhir gitu kan Saya gak dapet gimana nih? Yaudah lah Karena gurunya ini murah hati Akhirnya dikasih Ijazah Ya sudah Yang sisanya Bait ke 5 sampai bait ke 61 Saya Ijazahkan Kamu gak perlu baca Gak perlu dengar Sudah boleh memberikan Sanad Maka ketika dia menyampaikan ke muridnya Mau ngasih Sanad Harus jujur Dulu Saya sama 4 bait Sisanya melalui Ijazah Begitu Sisanya melalui Ijazah Boleh gak Al-Quran Melalui Ijazah Enggak sana Enggak Arad Boleh Bahkan ini pernah dilakukan Di zaman Imam Ijazah Tapi biasanya Hanya diberikan Buat orang-orang yang Sudah pernah baca Sudah pernah dengar Jadi boleh-boleh saja Misalnya Antum baca ke seorang guru Baca Al-Fatihah doang Berarti yang tersambung Sanadnya Hanya surat apa? Al-Fatihah Al-Baqor sampai Anas Tersambung belum? Belum Terus gurunya bilang Saya ijazahkan padamu Fulan Sanad Al-Baqor sampai Anas Sisanya saya ijazahkan padamu Terus dia bilang Kobil itu Ya sudah berarti tersambung Sanadnya seluruhnya Tapi dia mesti jujur Ketika ngasih ke orang lain Dulu saya bacanya Cuma Al-Fatihah Sisanya melalui Ijazah Makannya Yang namanya Ijazah Sambil ngopi juga Bisa dapet Ijazah Ya kan gampang Ijazah itu Sambil ngantuk-ngantuk juga Bisa dapet Ijazah Seperti yang dilakukan oleh Sebagian majelis hadis Yang serius baca Mas serius baca Ngedengerin gitu ya Kan di akhirnya Biasanya sheikhnya murah hati Tadi mungkin ada yang ke WC Jadi sempat kelewat Beberapa hadis Tadi mungkin ada yang tertidur Sempat kelewat beberapa hadis Akhirnya sheikhnya bilang Yang kelewat-kelewat Seluruhnya Saya ijazahkan Tiba-tiba ada yang Dari awal sampai akhir Cuma tidur doang Pas sheikhnya bilang Saya ijazahkan Kobil itu Berarti dia dapetnya Cuma ijazah saja Dari awal sampai akhir Begitu Iya 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 Nah Kenapa kok ini Terputus sampai Sheikh Al-Mutawali Yang terputus itu adalah As-Sama' dan Arod Jadi tidak ada bukti Yang menunjukkan Bahwa murid-murid Langsung Seh Sulaiman Al-Jamzuri itu Mendengar Atau membacakan secara Sempurna dari awal Sampai akhir Tidak ada bukti Itu yang sulit Diteliti Beda sama Jazari Kalau Jazari Murid-muridnya baca Murid-muridnya denger Banyak Bukan satu orang lagi Terus ada gak jalur yang lain Ada jalur ijazah Tapi beliau Pernah mengijazahkan Kepada siapa Di antarnya Sheikh Nasr Al-Hurini Sheikh Nasr Al-Hurini Nah ini ada dua kan Yang di halaman delapan Di halaman delapan Romawi ada dua Untuk yang As-Sama' dan Arod Itu terputus Baru Dihidupkan itu oleh Sheikh Mutawali Jadi Sheikh Mutawali kebawahnya Mesti Sama' Mesti Arod Gak boleh ijazah Mengawali Gak boleh ijazah Antum itu Al-Quran Bahkan Sheikh Mutawali itu Kemurid-muridnya semuanya Arod Jadi sesuai Al-Quran Arodnya rata-rata dengan hafalan Arodnya rata-rata dengan hafalan Hafalan Tufatul Atfal Beliau Mau ijazah 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 sudah orang lain aja Pokoknya kalau murid-murid saya Harus Arod Atau minimalnya As-Sama' Harus denger Beliau yang mengawali Sampai murid-muridnya Sampai kemudian ke Sheikh Abdul Fatah Madukur Bayumi Ada pun kami Dari Sheikh Abdul Fatah Madukur Bayumi Gak Arod Sama' Dengar langsung dari beliau Gak langsung sih dengarnya Live Lewat internet Karena beliau di Mesir Saya di Indonesia Sheikh Abdul Fatah Madukur Bayumi Beberapa kali malah Kepada beliau Dengar langsung dari beliau Secara kertasnya itu Sama Arod Atau ijazah Berbeda redaksi gak? Beda redaksi aja Jadi kalau misalnya Kita di akhirnya Mendapatkan ijazah tertulis Maka ada tulisan Yang berbeda disana Misalnya Kalau kita dapatnya sama Maka ijazah tertulisnya Ditulisnya disana Bagaimana? Qad Sami'tu Minni Telah mendengar Qad Sami'a minni Atau Sami'a'anni Telah mendengar dariku Kamilan misalnya Atau Kalau misalnya dia Arod Maka Qad Koro'a Alaya Telah membacakan Kepadaku Tapi kalau ijazah Gak ada kalimat itu Pokoknya Qad Ajaz Tuhu Kalimatnya begitu Tapi ingat Secari kertas itu Gak ada kaitannya Itu cuma penguat saja Antum sudah dapat sama Sudah dapat arod Sudah dapat lafad ijazah Tidak butuh lagi Secari kertas Cuma zaman sekarang Ada yang pengen dapat Kertas ijazah Gitu kan Ya ya Begitu Jadi ini Untuk yang sama Dan arod Tidak ada Terputus Tapi yang ijazah ada Dari siapa? Dari Syekh Nasr Al-Hurini Makanya kebawahnya ini Rata-rata ulama'l-hadith Bukan ulama'kiru'at Syekh Nasr Al-Hurini Kebawah itu ulama'l-hadith Dan itu rata-rata ijazah Itu rata-rata Dapat syekh Nasr Al-Hurini Dapat syekh Nasr Al-Hurini Bukan arod Bukan sama'kiru'at Makanya derajatnya Di bawah arod Dan sama'kiru'at Ya Iya 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 Betul 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 Gak ada Gak ada Ya Ya Untuk apa Sanad Ya betul ya Dan memang Hari ini Umat Islam terbagi-bagi untuk masalah persoalan Sanad Ada yang benar-benar jahil Gak tahu sama sekali Sanad itu apa Ini yang pertama Yang kebanyakan Ada yang kedua Menganggap Sanad adalah segalanya Biasanya orang yang baru tahu Sanad Orang yang baru tahu Sanad biasanya begitu Gak punya Sanad gak boleh ambil ilmu darinya Padahal Sanad itu riwayah Sedangkan pengetahuan dan pemahaman itu diroyah Bedakan antara riwayah dengan diroyah Riwayah fungsinya apa Menjaga lafad Menjaga lafad Riwayah itu menjaga lafad Tapi kalau pemahaman pendalaman gak dapat lewat Sanad Sanad itu gak ada hubungan dengan diroyah Ilmu itu ada dua pintu Pintu riwayah, pintu diroyah Pintu riwayah lewat Sanad Itu namanya pintu riwayah Kalau pintu diroyah lewat apa? Lewat belajar Mengkaji, buka Youtube, ngaji kitab Itulah pintu diroyah Tapi Antara riwayah dengan diroyah saling berhubungan Kenapa? Karena ternyata Di antara manfaat mendapatkan Sanad itu Mendapat keberkahan supaya diroyah kita mantap Itu luar biasanya Kalau kata para ulama demikian Jadi supaya diroyahnya mantap gimana? Dapet Sanad dulu Begitu Terus juga kemudian Ada golongan yang berikutnya Ini biasanya orang yang udah belajar tentang Sanad Tapi belum tuntas belajarnya Nyampe tengah berudahan Akhirnya dia beranggapan Kalau begitu mas Sanad gak penting lah Ngapain jaga-jaga lafad Yang penting faham Ini golongan yang ketiga Jadi golongan pertama apa? Golongan pertama orang yang jahil tentang Sanad Yang kedua adalah orang-orang yang menganggap Sanad adalah segalanya Biasanya orang yang baru tau Sanad Yang kedua Orang yang agak tau Sanad Tapi biasanya belum tuntas belajarnya Akhirnya menganggap gak penting Sanad Kalau jaga lafad doang buat apalah Udah ada kitab kan zaman sekarang gitu kan Udah aja dimana-mana Udah gak penting Sanad Yang penting faham Ada orang yang seperti itu sekarang Yang penting faham aja Ya Tapi yang proporsional jarang Ini golongan yang terakhir yang proporsional Dia menempatkan Sanad ada pada tempatnya Dan Antum kalau baca buku-buku faidah Tentang pengambilan Sanad Pengambilan riwayah Majelis riwayah Itu minimal ada 50 Faidahnya Itu minimal Jadi minimal ada 50 faidah Majelis riwayah dan pengambilan Sanad Nah kita disini dalam daurah tufatul atfal ini Menggabungkan riwayah dengan diroyah Antum dapat Sanad semuanya lewat apa? Lewat sama' Kenapa? Karena saya pasti baca dulu awalnya Seperti tadi dibacakan kan semuanya? Pasti saya bacakan dari awal sampai akhir Maka semua peserta yang mendengar dari awal sampai akhir Jelas telah mendapatkan Sanad Melalui apa? Melalui as-sama' Begitu Terus diroyahnya dimana? Diroyahnya penjelasan Penjelasan-penjelasan tadi kan gak ada di maten Penjelasan-penjelasan Makna ahlulubayit Makna solawat Makna basmala Sampai nanti di bagian nunsakina dan tanwin Ada penjelasan contoh praktek dan sebagainya Itu diroyah Itu namanya diroyah Begitu ya Maka kita harus ngasih tau ke orang-orang awam Jadi kalau istilah guru-guru kami Sadar riwayah Jadi banyak orang yang belum sadar riwayah Begitu ya Banyak orang-orang yang sebenarnya punya sanad Tapi gak sadar riwayah Atau orang yang punya ilmu tapi gak ada sanadnya Ini seperti rumah yang tidak memiliki hiasan Sanad itu hilyah Perhiasan Sanad itu perhiasan Seperti Jadi memang harus disadarkan Harus dikasih tau Supaya apa? Supaya kita faham apa itu fungsi faidahnya sanad Tapi tetap proporsional Tapi tetap proporsional Seperti itu Ini berkaitan dengan sanad dan periwayatan Jadi pintu masuknya ilmu ada apa? Ada riwayah ada? Diroyah Kata para ulama apa? Siapa saja yang masuk dari salah satunya Maka dia akan mendapatkan ilmu Kalau nyari sanad Sunahnya cari yang sanadnya tinggi Kalau cari diroyah Sunahnya cari yang mutkin Yang paling profesional Begitu Seperti itu ya Terus kalau kita pengen nyari sanad nih Nyarinya ke orang yang kayak gimana? Jelas yang sanadnya tinggi Tinggi itu apa? Dekat dengan sumber Dihitung aja dengan sumbernya berapa orang Paling semakin sedikit berarti semakin tinggi Begitu Semakin sedikit berarti semakin tinggi Kalau di Indonesia insyaallah untuk jalur Tufatul Atfal ini tertinggi ya Karena dua-duanya Syekh Abdul Fattah Madkur dan juga Syekh Muhammad Taufiq An-Nahas Pertama bukan orang Indonesia Mereka berdua orang Mesir Dan yang kedua mereka sudah sepuh Jadi sudah tidak ada yang lebih tinggi dari mereka Untuk sanad Tufatul Atfal Jadi insyaallah untuk di Indonesia Kami termasuk yang Tinggi lah insyaallah ya Karena gak ada yang lebih tinggi dari mereka Dan orang-orang Indonesia rata-rata ngambilnya dari mereka Orang Indonesia rata-rata ngambilnya dari mereka Gimana? Mereka berdua masih hidup Syekh Taufiq Ali An-Nahas Syekh Muhammad Taufiq An-Nahas masih hidup Syekh Abdul Fatah Madkur masih hidup 80 tahunan 70-80 tahunan 70-80 tahunan Begitu Orang Indonesia rata-rata ngambilnya ke mereka Ya karena gak ada lagi Gak ada yang ngambil dari atas mereka Gak ada Setahu saya sejauh ini gak ada Gak ada yang ngambil dari atas mereka Makanya Saya kadang-kadang heran Ada Pemegang sanad Tufatul Atfal Jaraknya 5 orang 5 orang Kayak gimana nih hitungnya nih Atau cuma heboh-hebohan doang Ada jaraknya 4 orang Kayak gimana nih hitungnya nih Jadi jangan terpukau dengan itu Kenapa? Karena nanti sanad Ali butuh pembuktian Jadi kalo misalkan ada orang yang mengklaim-klaim seperti itu Antum boleh tanya Siapa saja jalurnya Dari siapa dapatnya Ada sebagian orang zaman sekarang yang menyembunyikan Menyembunyikan riwayah Gak boleh tau lah Kenapa? Karena kalo tau ntar Antum bisa sama-sama saya sanadnya Antum bisa nyari ke guru saya Justru itu gak boleh Haram itu Harus dikasih tau Saya makanya ngasih tau guru saya ini Supaya apa? Supaya antum tidak mencukupkan diri Ngambil sana daripada saya Ada sanad yang lebih tinggi Ambil sana Begitu Karena sunahnya ngambil sanad itu Yang lebih tinggi Jangan cukup dari saya Orang zaman sekarang mah Merasa cukup Gak usah ngambil ke sana lah Sama antum aja ya Gak boleh Kalo ngambil sanad itu Sunahnya yang paling tinggi Ngambil sanad itu sunahnya yang paling tinggi Bukan yang paling dekat dengan kita Bukan Bukan yang paling mudah juga Bukan Jadi ngambil sanad itu yang paling tinggi Terus orangnya seperti apa? Ada syarat-syaratnya Apa saja yang pertama muslim Harus muslim Punya sanad tinggi murtad Gak diterima lagi periwayatannya Yang kedua harus akil Lagi berakal Berarti gak lagi tidur Gak lagi Misalnya tiba-tiba bangun tidur Saya tanah tangan ini Saya gak sadar gitu ya tanah tangan Tahu-taunya ijazah itu Gak boleh Harus akil Harus sadar Begitu Dan harus balik Ada sekarang anak-anak kecil Punya banyak sanad Karena sering dapet ijazah Seperti Ezra Anak saya ini sering dapet ijazah Karena sering ikutin daurah online Sini-sini-sini Dengerin Dengerin Lafat ijazah Syekhnya bilang Saya mengijazahkan kepadamu Istri-istrimu Anak-anakmu Yaudah dapet kan Kata Syekhnya gitu bilangnya Waktu diketemu Syekh Gothani Syekh Gothani bilang Seluruh ijazah saya diberikan Dapet lagi kan Dapet terus Tapi karena dia belum balik Dia belum boleh Memberikan sanad Kita gak boleh ngambil ke anak kecil Jadi seperti itu Jadi kalau anak kecil Sanadnya buat sendiri doang Gak boleh diberikan ke orang lain Gak sah Kemudian yang keempat Adil Nah adil ini Orangnya adalah jujur Termasuk jujur Dia dapetnya apa dari gurunya Apakah dari gurunya itu Sama Arod Ijazah Ujian Dan lain sebagainya Karena banyak cara ngambil sanad ya Tapi yang paling tinggi Sama Di bawah sama Adalah Arod Kalau ujian itu Ujungnya apa Ujungnya ijazah ya Sebetulnya masuknya ijazah Jadi kalau dalam Dalam ilmu riwayah Ujian itu rendah Kalau gak ada sama Dan juga gak ada Arod Tapi kalau dalam diroyah Ujian itu tinggi nilainya Karena diroyah itu Pemahaman Yang diuji pemahaman Tapi kalau dalam riwayah Faham gak faham Selama dia dapetnya sama Itu yang tertinggi Kalau dalam riwayah begitu Kalau dalam riwayah Faham gak faham Pokoknya selama sama Dia tertinggi Faham gak faham Kalau misalnya dia arod Lebih tinggi daripada ijazah Tapi kalau dari sisi diroyah Ujian itu yang tertinggi Makanya nanti ujiannya disini ada dua Antum mau ngambil apa Riwayah atau diroyah Ijazah riwayah Atau ijazah diroyah Begitu Beda ya Bukan mudalis Contohnya mudalis Mudalis itu bukan pembohong Kalau bohong dosa besar Udah di atas mudalis Kalau mudalis itu Tadi mendustai riwayat Termasuk Para ulama itu Melarang kita mengambil Riwayat dari orang-orang Yang menyembunyikan Jalurnya Karena kita gak tau Jalurnya siapa Gak jelas Dia menyembunyikan Antum sanat kesekian Iya Dari siapa Pokoknya nanti Antum akan tau Kalau saya sudah memberikan ijazah Pada antum loh Kayak gitu Ya gak begitu Dia gak bisa seperti itu Ya gak boleh Dan yang terakhir adalah Dobit Dobit itu ada dua Salah satunya sah Ada Dobit bil khifat Jadi dia hafal Lafad-lafadnya Dia hafal Lafad-lafad Yang diriwayatkannya Ada gak perawi Tapi gak hafal Ada Tapi dia mesti Dobit bil kitabah Punya Lafad dari sisi tulisan Kalau ada perawi Yang juga hafal Dan punya tulisannya Itu lebih utama Antum misalnya dapet sama Dari saya nih Antum udah dapet sama Dari saya nih ya Udah denger semuanya Dari saya Tapi antum gak hafal Antum boleh gak memberikan Ke orang lain Boleh Disebut Dobit gak Disebut Dobit Kalau antum punya catatannya Kalau antum punya catatan Tentang lafad-lafadnya Begitu Itu namanya Dobit Tapi kalau Hafal Itu Dobitnya luar biasa Karena perawi hadis sama Ada yang hafal Ada yang punya catatan Cuma kalau orang punya catatan Ketika catatannya rusak Maka periwayatannya Tidak diterima Kalau orang yang punya hafalan Ketika dia sudah pikun Maka tidak diterima Maka yang bagus itu Menggabungkan keduanya Punya catatannya Punya hafalannya Begitu Ini kriteria orang Yang mesti kita cari sanadnya Begitu ya Jadi jangan asal punya sanad Kita langsung cari Dicek dulu Termasuk antum Pengen dapet sanad dari saya Udah ngecek saya belum nih Harus dicek dulu Harus dicek dulu Harus dicek dulu Begitu Jangan Ngeliat pengumuman Dapet sana Langsung daftar gitu ya Harus dicek dulu Gak boleh gak dicek dulu itu Makanya ada istilah Ulumurijal Dalam mustalah hadis kan Dicek Ada jarah Ada ta'adil Itu harus dicek gitu Saya ini di jarah tuh Dita'adil nih oleh antum Begitu Ya Karena memang ilmu riwayah Ilmu hadis asalnya Jadi sangat erat Kekatannya dengan hadis Terus kalau yang nerima sanad Saratnya apa saja Kalau nerima sanad Saratnya cuma tiga Yang pertama muslim Yang kedua akil Untuk sama' dan arod Dan mumayiz Untuk sama' dan arod Kalau ijazah Lafad ijazah Kertas ijazah Bisa diberikan bahkan Kepada bayi yang belum lahir Bahkan kepada bayi yang belum lahir Misalnya Istri antum mengandung Terus kemudian Antum dengan istri antum Datang ke seorang sheikh Dapet sanad Yang dapet sanad itu Antum sama istri antum doang Diijazahkan Maka boleh gak antum misalnya Sheikh Ijazahkan calon putra saya ini Yang dalam kandungan Sheikhnya bilang Saya ijazahkan dia juga Maka sah Ketika lahir sudah dapet ijazah dia Sah Ya seperti itu Jadi kalau zaman dulu Kalau anaknya masih kecil itu Dibawa ke majelis hadis Minta ijazah ammah Istilahnya ke sheikhnya Ijazah ammah itu Seluruh periwayatannya diminta Ini banyak sheikh-seikh yang Murah hati itu Ya udah seluruh periwayatannya Buat antum semuanya Cuma derajatnya dibawah sama' dan dibawah Arod Begitu ya Beda Seperti itu Tapi kalau Sama' dan arod Harus akil dan harus Mumayiz Berapa Mumayiz Kalau usia mungkin beda-beda Ada yang sekian tahun Ada yang sekian tahun Tapi intinya dia sudah bisa bersuci Itu cirinya Mumayiz Begitu Wallahu a'lam bisawabu Sambil disini ada yang tanyakan Ya Bisa Bisa nadihil Ma'ruf Ila Itu maksudnya terputus Dari sheikh Mutawali Ke sheikh Aljamzuri Terputus Terputus apanya Terputus sama Terputus Arod Makanya gak dicantumin disana Dari sheikh Mutawali ke atas gak dicantumin Kenapa Karena gak ada yang sama gak ada yang erot ke atasnya Tapi ada jalur yang lain Jalur sebelahnya Nyambung Jalur ijazah Yang sebelahnya itu jalur Ijazah Begitu ya Gak ada Gak ada Gak ada Itu ada dua jalur Ini dua jalur Jadi ini dua jalur Ini jalur pertama Jalur ijazah Ini namanya jalur ijazah Semuanya jalur ijazah Kalau ini ke atas Sama' dan arot Sebagian sama Sebagian arot Cuma sampai saya Mutawali doang Saya Mutawali ke atas Gak ada sama Gak ada arot Begitu Ya Masihnya Tidak 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 Iya Karena secara periwayatannya gak ada bukti bahwa Sehmutawali ke atas itu melakukan sama' Juga melakukan arot Makanya diputus aja sanatnya Begitu Tapi ada sanatnya ke atas Ada Tapi lewat ijazah Antum sekarang pengen dapat sanatnya lewat apa nih? Sama' Arot Atau ijazah Antum sekarang pengen dapat sanatnya lewat apa? Lewat sama' Arot Atau ijazah? Semuanya Pengen semuanya Subhanallah luar biasa Kalau sama InsyaAllah Orang yang hadir tempat waktu InsyaAllah dapat sama semuanya Sampai akhir Kenapa? Karena saya pasti akan selalu membacakan Ya Jadi selama antum datangnya tempat waktu Tidak pernah absen InsyaAllah dapat sama Kamilan InsyaAllah Kalau pengen arot bagaimana? Kalau pengen arot Maka saya mensyaratkan Hafalan bukan baca Saya pengen arot Silahkan Hafalan bukan baca kitab Emang boleh baca kitab? Boleh-boleh saja Tapi sayangnya enggak derima Sah Sah Tapi sayangnya enggak derima Itu masalahnya Ya Silahkan hafalan Nanti Yang sudah Menyetorkan hafalan Akan mendapatkan hadiah berupa Ijazah tertulis Jadi hadiahnya apa? Ijazah tertulis Yang dapat sama dapat ijazah tertulis Enggak? Enggak Supaya antum semangat arot Ya Supaya antum semangat arot Pengen dapat ijazah tertulis Harus arot bil hifaz Karena kalau mencukupkan Ah sama juga dapat Ijazah tertulis Ntar enggak pada ngafal Tapi standarnya sama-sama tersambung ya Enggak masalah Bedanya yang satu punya ijazah tertulis Yang satu enggak Begitu difahami? Insyaallah Terus kapan seseorang boleh meriwayatkan Secara umum Kalau sudah memenuhi syarat yang tadi sudah Cuma ada adab Adabnya bagaimana? Di antaranya Yang pertama Harus nunggu izin dari gurunya Saya sudah boleh meriwayatkan belum? Begitu Nunggu izin itu yang pertama Yang kedua misalnya Kalau misalnya di Depok nih Ada orang yang sanatnya lebih tinggi dari Kita yang tinggal di Depok Maka lebih baik Tidak kita langsung meriwayatkan Jadi jangan kita yang ngambil sanat Jangan kita yang ngasih sanat Tapi Arahkan Disana ada orang yang sanatnya lebih tinggi dari saya Silahkan ambil disana Begitu Termasuk antum nih yang dari Bogor Yang dari Jakarta Ngambil sanat itu utamanya Di daerah antum dulu Sebetulnya begitu Cari dulu tuh di Jakarta Cari dulu tuh di Bogor Kalau orang Depok disini Gak apa-apa Cari langsung di Depok Sunahnya begitu Itu sunahnya Cari dulu ada gak? Kalau memang gak ada Baru cari di sekitarnya Cari di sekitarnya Cari di sekitarnya Cari di sekitarnya Begitu ya Atau misalnya Satu tempat Sanatnya sama Tapi usianya ada yang lebih tinggi Sanat Sanat ininya Sanat Dufatul Atfal Misalnya kalau dihitung Yang ijazah Satu Dua Tiga Empat Lima Lima orang ya Perantaranya lima orang Ada di tempat lain juga lima orang Tapi dia lebih tua dari saya usianya Maka Sebetulnya Saya tidak berhak memberikan Kalau masih ada Cuma saya gak tahu Allah alami suhab Makanya Ya adakan aja Begitu Termasuk antum Lebih utama nyari yang lebih tua dari saya itu Sebetulnya begitu Allahumma sahiban nafi'an Ya Walaupun sanatnya sama Kalau ada usia lebih tua Lebih utama Ngambil yang lebih tua Kalau usianya beda Dicari sanatnya lebih tinggi Siapa Begitu Dan kemudian Yang lebih penting ini nih Tidak menawarkan diri untuk meriwayatkan Yuk saya pengambil sanat sama saya Satu maten lima ratus ribu Ada gak yang begitu? Ada Al-Quran dua juta Tuhatul Atfal lima ratus ribu Ijazari 750 ribu Kan lumayan tuh Makanya Sanat atau riwayat Itu diminta Saya pengen baca Saya pengen belajar Saya pengen minta ijazah Begitu Ya demikian Jadi kalau sanat Tufatul Atfalnya Ini Dua jalur yang paling terkenal Yang saya tulis Terus saya sendiri dapat dari siapa? Banyak Yang itu udah ada Saya Membaca kepada Syaih Muhammad Yahya Jum'an Syaih Muhammad Mahmud Zureyna Kyaih Muhammad Kudsi Kalau dengar dari Syaih Quraim Roji Dari Syaih Muhammad Badawi Syaih Ibrahim At-Tawab Syaih Ibrahim Mu'alim Syaih Tinnathara Nadhuli Syaih Abdul Fatamad Gurbayyumi Dan ijazah Di antara Syaih Ali Taufiq An-Naha Seperti itu Ini berkaitan dengan sanat Tuh Fatul Atfal Begitu Jadi Jadi Kalau ingin dapat ijazah tertulis Syaratnya apa? Setoran Hafalan Ini riwayah Kalau pengen dapat ijazah diroyah bagaimana? Ijazah diroyah dan ijazah riwayah apa bedanya? Ijazah riwayah itu sanat Ijazah riwayah itu sanat Keterangan bahwa antum sudah dapat sanat dengan cara arot Itu namanya ijazah riwayah Kalau ijazah diroyah itu keterangan bahwa antum sudah lulus secara teori dan praktek Itu namanya ijazah diroyah Keterangan bahwa antum telah lulus secara teori dan praktek Gimana cara dapetinnya? Yang pertama harus juga hafalan dulu selesai Hapalan Tuh Fatul Atfalnya Yang kedua harus apa? Harus lulus ujian lisan dan tulisan Siap gak nih? Pada pengen dapat riwayah dan diroyah Atau riwayah aja? Riwayah dan diroyah ya Jadi nanti ijazahnya dua Ada ijazah Fi Mangzumah Tuh Fatul Atfal Dia ijazah riwayah Ada ijazah diroyah Istilahnya ijazah litadris Istilahnya ijazah ngajar Karena antum sudah teruji dari sisi teori dan praktek Maka sudah boleh buka dauroh seperti ini di tempat antum masing-masing nanti Yang sudah lulus Yang gak lulus gimana? Boleh ngajar gak? Boleh Itu mah formalitas aja Jadi bukan berarti gak boleh ngajar ya Karena rasul menyampaikan pada kita Baligu'ani Itu ijazahnya langsung dari rasul tuh Ya ijazahnya langsung dari rasul Ya langsung dari rasul kan Baligu'ani walau ayah Jadi jangan mentang-mentang Aduh gak ada ijazah litadris Gak ada ijazah diroyah Berarti belum mulai ngajar Bukan Yang udah dapet ijazah litadris Itu kasarnya wajib ngajar Udah wajib ngajar Seperti itu Wallahu'a'lam bisawabu Ya itu pemegang sanad itu urutannya Pemegang sanad kesekian Sanad apa? Pemegang sanad keberapa itu sanad apa? Sanad kiraat Sanad kitab Sanad hadith Sanad apa? Terus jelas Begitu Jadi kalau sanad kiraat Kalau sanad kiraat saya Saya ke 30 Atau jaraknya 29 Ke rasul Dihitung dari rasul Ke 30 atau jaraknya 29 Itu kalau sanad kiraat Kalau sanad Tufatul Adfal Tadi jaraknya yang paling dekat 5 ya Begitu wallahu'a'lam Ada yang tanyakan lagi berkaitan dengan sanad dan riwayah Sebelum kita Tuntaskan bab muqaddimah Tidak ada? Baik As-Syeikh Sulaiman al-Jamzuri melanjutkan perkataan beliau Aku berharap dengan nazom ini dapat bermanfaat bagi para pelajar dan juga mendapatkan ajr, Walqabul dan assawab Ada ajr, ada qabul, ada assawab Ini beda Ajr, qabul dan assawab Kalau ajr itu artinya ujroh Imbalan Imbalan kapan diberikannya? Kalau seseorang telah melakukan sesuatu Jadi yang namanya ajr Hanya diberikan Allah bagi hambanya yang telah melakukan sesuatu perbuatan Kalau qabul penerimaan Bahwa amalannya itu diterima Dan tidak setiap amalan itu diterima Tidak setiap amalan itu mesti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tergantung intinya Apa itu niat? Makanya kita selalu berdoa رَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَّا Itu penting tuh doa itu Supaya diterima رَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَّا Makanya ketika selesai Ramadan juga doanya تَقَبَلَ اللَّهُ مِنَّا مِنْكُمْ Supaya diterima Karena khawatirnya gak diterima Begitu وَالثَوَابَ Dan thawabah itu artinya pahala Apa thawab? Pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada siapa yang dia kehendaki Walaupun dia gak melakukan apa-apa Walaupun hambanya ini tidak melakukan apa-apa Itu namanya thawab Kalau ajar Diberikan kepada hamba yang telah melakukan sesuatu Kalau thawab Diberikan kepada hambanya Kepada siapa yang di kehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun hambanya tidak melakukan apapun Begitu Walaupun hambanya gak ngapa-ngapain Tetap dikasih Pahala Itu namanya thawab Bedanya ajar dengan thawab Begitu وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِسْصَوَابِ Ada yang tanyakan? Bab muqaddimah Selesai Tapi ada tambahan Pengantar ilmu tajwid Disitu gak ada di syarah Kalau syarahnya selesai Ini tambahan Tambahan pengantar ilmu tajwid Adanya di powerpoint Adanya di modul powerpoint Tambahan Lanjutan yang tadi Lanjut? Dilanjut? Siap lanjut? Siap Insyaallah Baik Yang pertama Tambahan yang pertama adalah Al-mabadi Al-asyarah Mabadi Mabadi itu artinya apa? Prinsip dasar Prinsip dasar dari ilmu tajwid Prinsip dasar setiap ilmu itu ada sepuluh Kata para ulama prinsip dasar setiap ilmu itu ada Sepuluh Apa saja? Ustaz Pintu kebuka atau ditutup? Biarin Kucing takut masuk Inna mabadi akullifannin asyarah Sesungguhnya Mabadi atau prinsip dasar setiap ilmu itu ada sepuluh Apa saja? Al-haddu wal maudu'u thumma thamrah Al-had maudu juga thamrah Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi Walismu listimdadu hukmu syariq Masailu wal ba'du bil ba'di ktafa Wa mandara al jami'a Nala sharafa atau haza sharafa Ada dua riwayat Nala sharafa atau haza sharafa Jadi prinsip dasar setiap ilmu ada sepuluh Ini penting untuk kita fahami Kenapa? Kita kan mau belajar tajwid Kita mesti tahu dulu prinsip dasar ilmu tajwid apa saja Begitu Yang pertama had Apa itu had? Had itu artinya definisi Tajwid itu apa? Definisinya apa? Tajwid definisinya? Berasal dari kata Jawada yujawidu tajwidan Ini maknanya sama dengan Hassana yuhassinu tahsinan Membaguskan atau memperbaiki Jadi kalau ada kalimat Tajwidul Quran Itu artinya bukan Membaguskan mushaf al-Quran Bukan Maksudnya yang dibaguskan adalah Bacaannya Tajwidu tilawatil Quran Sebetulnya begitu kalimatnya Cuma tilawahnya Tidak disebutkan Tajwidul Quran Kalau al-Qurannya mah nggak usah dibagusin Bacaannya nggak usah dibaguskan Ada pun secara istilah Tajwid itu artinya Tajwid itu artinya adalah Ikhraju kulli harfin Mimma khrajihi ma'a itaihi haqahu wa mustahhaqah Nggak ada di situ ya? Kelewat halamannya Ditulis aja Catatan Ikhraju kulli harfin Bisa nggak? Guru tajwid harus bisa nulis bahasa Arab ya Ikhraju Ikhraju kulli harfin Mimma khrajihi Ma'a itaihi haqqahu wa mustahhaqah Ikhraju kulli harfin Mimma khrajihi Ma'a itaihi haqqahu Hakkahu Hakkahu Wa mustahhaqqah Hakkahu Wa mustahhaqqah Jadi kalau ditanya Tajwid itu apa Pak Ustaz? Langsung bisa jawab sekarang Ikhraju kulli harfin Mimma khrajihi Ma'a itaihi haqqahu wa mustahhaqqah Mungkin kalau dulu ditanya Tajwid itu apa? Ilmu belajar baca Al-Qur'an Nggak apa-apa Begitu sederhananya begitu ya Ilmu belajar baca Al-Qur'an Tapi kalau ingin ilmiyah Ikhraju kulli harfin Mimma khrajihi Ma'a itaihi haqqahu Wa mustahhaqqah Seperti itu Itu yang dimaksud dengan Tajwid Jadi Tajwid itu Hanya Belajar bagaimana caranya Mengeluarkan huruf Sesuai dari makhrajnya Sempurna sifatnya Udah itu aja intinya Intinya itu Tajwid itu ya Mempelajari huruf Supaya keluar tepat dari makhrajnya Sempurna Sifatnya Udah Intinya itulah ilmu Tajwid Berikutnya Al-mawdu'u wa thamrah Pokok bahasan ilmu Tajwid Apa pokok bahasan ilmu Tajwid? Pokok bahasan ilmu Tajwid itu Hanya lafad-lafad Al-Qur'an Atau Kalamullah Jadi jangan ada lagi pertanyaan Baca tufatul atfalnya Ditajwidkan atau enggak? Kalau adhan Pakai Tajwid atau enggak? Baca hadith Pakai Tajwid atau enggak? Ini gak usah lagi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Kenapa? Karena yang disyariatkan Ditajwidkan dengan sempurna Hanya Al-Qur'an Gak ada ayatnya 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 Ya begitu Jadi kalau yang lain Cukup dibaca tanpa mengubah makna udah selesai Gak usah Gak usah ditajwidkan dengan sempurna Begitu Boleh enggak kalau kita ingin mensempurnakan tajwidnya Ya boleh-boleh saja Dalam berbicara sekalipun boleh-boleh saja Kalau mau mentajwidkannya dengan sempurna Misalnya Kita nanya Man yaf'alu hadha Siapa yang melakukan ini? Kita pengen mentajwidkan gitu ya Man yaf'alu hadha Ngomong, ngobrol sama orang lain Boleh enggak begitu? Kalau kata orang Sunda mah Tenanaon Ngan Nanaonan Gitu Ya Gak apa-apa Tapi ngapain begitu? Seperti itu Tenanaon Ngan Nanaonan Begitu juga Lafad-lafad yang lain Hadith Innamal A'amalu Bin Niyat Gak perlu begitu baca hadith Innamal A'amalu Bin Niyat Udah selesai Baca hadith begitu aja Tidak perlu disempurna-sempurnakan Yang penting tidak mengubah Makna Bahkan Al-Quran sekalipun Kita tidak akan berdosa Selama tidak mengubah makna Jadi baca Al-Quran selama tidak mengubah makna tidak berdosa Hanya A'ib Buat Terutama buat orang-orang yang sudah paham tajwid itu a'ib Kalau tajwidnya tidak disempurnakan a'ib Tapi enggak berdosa Tapi tidak berdosa Jadi baca Al-Quran tidak mengubah makna itu tidak berdosa Walaupun tajwidnya tidak sempurna tidak berdosa Begitu Wallahu'aim Wassamroh Buah mempelajari tajwidnya apa? Setidaknya ada tiga buah mempelajari tajwid Yang pertama menjaga lahan Lahan artinya apa? Kesalahan Nanti akan kita bahas juga persoalan lahan Yang kedua Menjaga keaslian Al-Quran Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid Dan Allah mencintai Al-Quran dibaca dengan tajwid Innalaha yuhibu ayyukru'ahadha al-Quran kama unzil Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Al-Quran ini dibaca seperti pertama kali diturunkan Jadi kalau kita cinta sama Allah Ingin dicintai Allah Baca sempurnakan tajwidnya Jangan mentang-mentang Ah yang penting kan enggak mengubah makna Enggak berdosa Udah lah baca Acak-acakan juga yang penting enggak mengubah makna Enggak Kalau kamu ingin dicintai Allah Baca dengan sempurna Begitu Ya Dan yang ketiga Mengharapkan rido dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Al-mahiru bil-Qur'ani Mas safaratil kiramil bararah Udah jelas sekali Kalau kita ingin jadi mahir Ya sempurnakan tajwidnya Kalau kita ingin bersama para malaikat Sempurnakan tajwidnya Begitu Ya Ini buah mempelajari tajwid Kemudian keutamaan ilmu tajwid Apa keutamanya ilmu tajwid? Ilmu tajwid Ilmu tajwid merupakan ilmu yang paling mulia Salah satu ilmu yang paling mulia Kenapa disebut salah satu ilmu paling mulia? Karena langsung berhubungan dengan kalamullah Jadi dalam Islam Ilmu apa yang mulia? Dalam Islam itu Itu mengukurnya gampang Semakin berhubungan dengan Allah Semakin mulia ilmu tersebut Semakin gak ada hubungan dengan Allah Semakin tidak mulia ilmu tersebut Ilmu tajwid berhubungan dengan Allah gak? Oh sangat berhubungan Kita belajar Cara baca Lafad-lafad kalamullah Sangat berhubungan dengan Allah Makanya ilmu tajwid salah satu ilmu yang paling mulia Begitu Kemudian nisbah Atau korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain Ilmu tajwid itu ilmu yang berdiri sendiri Dan berbeda dengan ilmu yang lain Ilmu Al-Quran itu banyak Ada ilmu asbabun nuzul Ada ilmu tafsir Ada ilmu nasih mansuh Banyak sekali pempunya Cara bacanya pun ada dua Ada ilmu kiraat Ada ilmu tajwid Bedanya dimana? Kenapa gak digabungin aja sih ilmu tajwid sama ilmu kiraat? Kenapa gak digabung coba? Karena karakteristiknya berbeda Dimana? Kalau ilmu kiraat Itu membicarakan perbedaan lafad membaca Misal Alhamdulillahi rabbil alamin Dalam riwayat lain dibaca Alhamdulillahi rabbil alaminah Itu ilmu kiraat Kalau ilmu tajwid bagaimana? Bagaimana melafadkan Alhamdulillahi rabbil alamin Dengan khasih Itulah tajwid Beda ya? Beda Jadi tajwid itu ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki karakteristik Peletak dasar ilmu tajwid Siapakah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid? Secara praktik adalah Rasul Orang yang pertama kali mentajwidkan Al-Quran Ada pun secara teori Para ulama beda pendapat Ada yang mengatakan Abu Aswad ad-du'ali Ada yang mengatakan Abu Ubaid al-Qasim Ada yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad al-Farohidi Ada pun menurut Kebanyakan ulama Peletak dasar ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillahil Khokoni Kenapa beliau? Karena Abu Muzahim ini Orang yang pertama kali menulis kitab tentang tajwid Nama kitabnya Khosidah Khokoni Yah Antum kalau misalnya cari di Youtube Pake bahasa Arab Khosidah Khokoni Yah Keluar Khosidah Khokoni Yah Itu Kitab tajwid pertama yang ditemukan Yang paling tua Kitab tajwid paling tua itu Gak ada lagi sebelumnya Cuma isinya sederhana sekali Karena mungkin di zaman dulu orang-orang Yang salahnya sedikit ya Makin kesini makin banyak Jadi kitab tajwidnya harus makin Luas lagi Makin luas lagi Makin luas lagi Ya seperti itu Nama ilmu tajwid Ilmu tajwid disebut juga tajwid Disebut juga Fanut Tertil Disebut juga Hakut Tilawah Kalau di Indonesia terkenalnya apa? Tahsin Tilawah Walaupun begini Ada sedikit perbedaan secara khusus Antara ilmu tajwid dengan tahsin Saya pernah minta seorang Syekh waktu di Bandung Minta ngajar Syekh ngajar Syekh Di sini Ya siap Ketika Syekh ini datang Peserta semuanya udah ngumpul Syekhnya nanya Mau belajar tajwid atau tahsin? Jawabannya apa? Kita bingung ya Tajwid atau tahsin? Apa jawabannya? Kita bingung semuanya Ternyata begini Setelah ditelusuri lebih jauh Ternyata sebagian ulama Menyebut tajwid Itu untuk ilmunya Jadi kalau misalnya kita Jawabannya waktu itu Belajar tajwid Syekh Maka saya bakal ngejelasin Makhorijul huruf Sifatul huruf Hukum nun Hukum lam Hukum mim Itu namanya ilmu tajwid Tapi kalau kita Jawabannya itu tahsin Syekh kita tahsin Syekh Maka Syekhnya langsung Nyuruh baca Begitu Jadi Kita baca di koreksi Itu namanya tahsin Pendalaman teorinya namanya Tajwid Walaupun sebetulnya Tajwid dan tahsin Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Begitu ya Jadi seperti itu Ternyata saya juga baru tau tuh Oh tajwid dan tahsin itu Penggunaan khususnya berbeda Spesifiknya agak sedikit berbeda Begitu Wallahu a'lam Sandaran pengsyariatannya Dimana ayatnya kita mesti mentajwidkan Al-Qur'an Dimana hadithnya kita mesti mentajwidkan Al-Qur'an Oh banyak Diantaranya ayat dari surat Muzammil Coba terjemahkan Waratil Waratil Dan Tartilkanlah disitu Ya agak kurang tepat kalau disebut baca Karena kalau bacalah ayatnya Wakro'u Bukan waratil Waratil itu artinya Tartilkanlah Al-Qur'ana Al-Qur'an ini Tartila Setartil Tartilnya Berarti Harus sangat Tartil begitu kan Bukan asal Tartil Jadi ayat ini Menyuruh kita untuk Benar-benar mentartilkan Al-Qur'an Pertanyaannya Tartil itu apa? Maka ada riwayat dari Imam Ali bin Abi Talib Tartil 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 itu ada dua poin Yang pertama tajwid Yang kedua wakof Tajwid artinya bacanya benar Wakof artinya Faham maknanya Jadi Tartil yang sempurna itu Bacanya benar Faham maknanya Itu Tartil yang sempurna Kalau kita belum bisa 100% Ya setidaknya 50% Tajwidnya dulu lah Begitu ya Karena yang sempurna itu Benar Bacanya Faham apa yang dibaca Karena begini Kita gak bisa Berhenti Wakof Di tempat yang tepat Kecuali faham maknanya Kalau gak faham kan pakai perasaan ya Kayaknya enak berhenti disini Pas mau mulainya Kayaknya enak mulainya dari sini Begitu Tapi kalau faham maknanya udah jelas Berhenti disini boleh Berhenti disini gak boleh Mulai dari sini bagus Mulai dari sini jelek Begitu Seperti itu Dalam gimana? Dicontohkan apanya? Dicontohkan apanya Kesalahan yang terjadi Kesalahan yang terjadi pada Tajwidul Huruf dan Marifatul Kuf Nanti akan kita bahas di lahan Ya insyaallah Banyak Kemudian dalam hadith Dari Umm Salamah An-Ummi Salamata Annaha Na'atat kiraata Rasul Ilai Sallallahu Alaihi Wasallam Mufassaratan Harfan Jadi Umm Salamah itu bilang Rasul kalau baca Al-Quran Huruf itu sangat jelas Sampai seakan-akan menafsirkan satu dengan yang lainnya Saking apanya? Saking jelasnya Hadith yang lain Ya ini yang tadi telah disampaikan Allah mencintai Al-Quran ini dibaca sebagaimana pertama kali diturunkan Kemudian Kita lanjutkan dulu sampai istimdan selesai insyaallah Tajwid hakikatnya merupakan bahasa Arab yang paling fasih Karena seluruh kainah Tajwid merupakan kainah bahasa Arab Jadi kalau kita belajar Tajwid hakikatnya belajar bahasa Arab yang paling fasih Kenapa? Karena bahasa Tajwid aslinya adalah bahasa Arab semua Kecuali apa? Kecuali empat Yang pertama Mad yang lebih dari dua harokat Kalau orang Arab ngomong Berapa harokat? Ya dua aja Enggak dibaca Dua aja Tapi orang Arab suka gak Baca Mad lebih dari dua Kadang-kadang Ada aturannya gak? Gak ada Kalau ngomong gak ada aturan Misalnya Antu manggil khalid Ya khalid Kalau lagi kesel karena gak menyawut-nyawut Ya khalid Gitu kan Gak ada aturannya Tapi kalau dalam Al-Quran ada aturannya Mad dibaca lebih dari dua harokat Kalau ketemu ini Kalau ketemu ini Kalau gak ketemu itu gak boleh Begitu ya Itu bedanya Yang kedua Panjangnya gunah Kalau idhom Orang Arab ada idhom Misalnya Tadi Orang Arab ngomongnya gimana? Mayyaf aluhada Ada idhom Buktinya kalau kita baca Al-Sayyarah Allah bacanya apa? As-Sayyarah Ada idhom Cuma sudah jarang digunakan Selain pada lam Manyaf aluhada Padahal kalau yang bahasa fasihnya Mayyaf aluhada Cuma memang tidak mengubah makna Tidak diidhomkan ya Ada pun panjangnya Itu asli Al-Quran Kalau orang ngomong Mayyaf aluhada Kalau dalam Al-Quran Mayyaf aluhada Gak boleh sebentar Begitu Yang ketiga Sakta Sakta ini gak ada dalam bahasa Arab Gak ada orang Arab Kalau ngomong Putus-putus gitu ya Gak ada Orang Arab kalau ngomong ya lancar aja Makanya para ulama mengatakan Tidak boleh sakta Kecuali ada riwayatnya Tidak boleh sakta Kecuali ada riwayat Hati-hati misalnya apa? Misalnya ketika kita Baca Lagi sholat sering nih Sholat Terutama sholat sir Atau sholat kita jadi makmum Baca al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yamin Pake sakta Harusnya pake wakof Kalau pengen cepet bacanya Sekalian saja diwasol Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yamin Wasol aja Jangan disakta Begitu ya Dan yang terakhir Yang ada dalam tajwid Tapi tidak ada dalam bahasa Arab adalah Tahsin atau irama Al-Quran Irama Al-Quran ini ilama fitrah ya Irama yang fitrah Orang yang gak bisa nyanyi pun baca Al-Quran berirama tetap Seperti tadi Orang Arab kalau ngomong gak ada yang begitu Tapi orang baca Al-Quran otomatis Bismillahirrahmanirrahim Otomatis Langsung berirama Gak ada orang baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Gak ada Itu fitrah irama Al-Quran itu Begitu Kemudian Hadis yang lain Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha wa iyakum waluhuna ahnil kitabaini wa ahnil fisqa Bacalah Al-Quran dengan dialeknya orang-orang Arab Dengan dialeknya orang-orang Arab Jadi pakai dialek Arab ya Dan suara-suara mereka yang fasih Jadi harus pakai bahasa Arab yang paling fasih Dan hati-hati dengan iramanya ahlul kriktab Dan iramanya orang-orang fasih Ahlul kitab kayak gimana iramanya? Nyanyi kan? Ahlul kitab kalau baca Injil kayak gimana? Ada drum band-nya gitu kan? Nah jangan sampai kayak gitu baca Al-Quran Maksudnya seperti itu Makanya Imam Ibn Jazari mengatakan Yang disebut suara bagus dalam membaca Al-Quran itu Ma'husni sawtin biluhunil Arabi muratalan mujawadan Ini penting Kata-kata Imam Ibn Jazari Suara yang bagus itu adalah Husni sawtin Suara yang indah Apa cirinya suara yang indah? Biluhunil Arabi Ciri pertama dengan dialek orang Arab Jadi yang disebut suara bagus itu bukan suaranya enak Yang disebut suara bagus itu standar pertamanya apa? Dengan dialek orang Arab Muratalan Yang kedua dengan tartil Tartil itu apa tadi? Benar bacanya faham maknanya berarti apa? Tadabur Itulah suara yang enak Suara enak itu suara tadabur Mujahwadan dengan tajwid Mahroja benar sifatnya sempurna Dengan tartil dengan tajwid Bil'arobi dengan bahasa Arab yang paling fasih Jadi empat Standar suara yang bagus menurut Imam Ibn Jazari adalah Dengan dialek Arab Dengan tartil Dengan tajwid Dengan bahasa Arab yang paling fasih Jadi suara yang bagus itu bukan suaranya enak banyak liukannya Bukan Selama memenuhi empat syarat ini Empat standar ini Maka terpenuhilah suara yang bagus menurut para ulama Wallahu A'lam Nanti akan kita lanjutkan Ba'dal Asr Insyaallah Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Yang mana? Tartil itu artinya Tajwidul huruf Wa ma'rifatul Wukuf Tajwidul huruf adalah Mentajwidkan huruf dengan sempurna Sempurna makrojinya Sempurna sifatnya Itu namanya tajwid Ada pun menyempurnakan wukuf Artinya kita faham Kapan dan dimana berhenti Kapan dan dimana kita memulai bacaan Tidaklah seseorang Bisa mempraktekkan wukuf dengan sempurna Kecuali Kecuali faham maknanya Kalau gak faham makna Wakufnya pakai perasaan Kayaknya enak disini Kayaknya enak disitu Tapi kalau faham maknanya Maka dia bisa wukuf di tempat yang tepat Oleh karena itu Makna lain dari Tartil adalah Tadabur Tadabur Orang yang bisa tadabur itu Orang yang faham artinya kan? Kalau orang yang gak faham artinya Bisa tadabur gak? Gak bisa Kok ada ya orang gak bisa bahas Arab tapi nangis Biasanya nangis karena denger irama Ini iramanya sedih jadi saya nangis Jadi bukan karena isi ayat Tadabur yang benar itu adalah tadabur karena isi ayat Makanya bacaannya datar pun Kalau ayatnya ngeri kita bisa nangis Harusnya begitu Kalau faham itu begitu Cuma kalau buat orang awam ya gak apalah dari iramanya dulu ya Buat menarik hati orang-orang awam itu Cuma kalau kelasnya pengajar masih mengandalkan irama buat Tadabur Ya berarti Harus ada yang diperbaiki Kok gak nangis baca surat Al-Ghoshiyah Karena iramanya biasa Padahal surat Al-Ghoshiyah itu ngeri sekali isinya gitu kan Kan ngeri Al-Ghoshiyah itu Cuma mungkin karena sering denger gitu ya Terus iramanya biasa-biasa Gak irama sedih Akhirnya kita biasa aja Padahal kalau di Tadaburi luar biasa Atau baca Al-Khariah Baca Al-Zalzalah Itu kan sebenarnya ayat-ayat yang ngeri Tapi berapa banyak orang yang bisa nangis denger ayat-ayat itu Kalau iramanya sedih baru pada nangis Nah berarti ini kurang tepat Tadaburi itu adalah faham maknanya Jadi orang yang bisa wakof dengan sempurna Hanya orang yang faham maknanya Begitu Wallahu'alam Hujannya agak besar kalau shalat disini Hujannya agak besar shalat disini atau di masjid Kalau shalat disini siap-siap unduh aja disini gitu Tep ya Demikian ada lagi yang ditanyakan? Cukup ibu-ibu ada yang ditanyakan? Gak ada? Kita istirahat Salam Hujan 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 Hujan